hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 44. Catatan, ada ketidakurutan cerita dalam naskah di jilid 44 ini. Bagian yang tidak urut telah dicoban letakkan pada lokasinya. Mudah-mudahan tidak justru malah mengganggu. Selamat membaca. Teh tapi bukan karena tuah atau kutub dari batu itu, berkata aku, ye yang terjadi itu adalah karena ketamakan orang-orang itu sendiri. Seandainya mereka tidak bernafsu untuk merebut batu itu, sebagaimana dilakukan oleh kibuyut bapang, maka tidak akan terjadi malah petaka ini. Karena itu kesalahannya terletak kepada ketamakan mereka. Bukan pada batu itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. Nganggu-ngguk. Sementara itu aku lemah warah pun berkata, sebagaimana kau ketahui, bahwa pertumpahan darah itu tidak terjadi kali ini, atau pada saat kibuyut bapang menyerang pada pokan ini. Ketamakan yang lain, saat sekelompok orang M. Rasa berhak M. Nguasai pada pokan ini pun telah menimbulkan malah petaka pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih mengangguk-angguk. Sementara itu aku lemah warah M. Asi berkata pula, nah, dengan demikian kau tidak perlu M. mengheraukan apakah itu tuah atau kutuk dari batu itu. Lakukan rencana kalian. Aku ye ekin bahwa maksud kalian ye yang baik itu akan dapat kalian laksanakan. Baiklah aku, jawab Mahisa Murti, mudah-mudahan kami dapat menyelesaikan rencana kami. Aku lemah warah tersenium. Katanya, tetapi kau tidak dapat tergesa-gesa pergi. Kau masih harus menyembuhkan luka-lukamu lebih dahulu. Ya, aku ye. Kami emang-emang tidak tergesa-gesa. Masih banyak waktu yang tersedia. Apalagi rencana ini tidak terikat oleh waktu, berkata Mahisa Murti. Aku lemah warah menepuk bahu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Katanya, jika ada yang sanggup eme mahat batu itu, maka batu itu tentu akan menjadi patung ye yang bagus sekali. Namun justru karena itu kau tidak boleh salah eme milih. Kau harus menemukan seorang pemahat yang eme miliki kecakapan yang eme madai. Kami akan berusaha aku, jawab Mahisa Murti. Aku lemah warah mengangguk-angguk. Namun kemudian dengan nada beratia berkata, tetapi kita tidak dapat menentukan bahwa yang terjadi ini adalah yang terakhir kalinya, sebagaimana Pangeran Singanar pada tidak dapat eme memastikan, bahwa tidak akan ada orang lain lagi yang menginginkan Mahkota yang pernah hilang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Sejenak. Tetapi sementara itu aku pun berkata, tetapi kalian akan mendapat kesempatan itu. Berapapun waktu yang kau perlukan untuk eme nemukan seorang pemahat. Sebulan, dua bulan, tiga bulan atau lebih. Aku akan dapat eme merintah lemah warah daripada pokan ini. Para prajuritku akan menjadi penghubung antara lemah warah dan pada pokan ini. Tetapi aku sebaiknya tidak meninggalkan lemah warah terlalu lama, Desisma Isha Pukat. Aku lemah warah tertawa. Katanya, saat ini lemah warah tidak mempunyai persoalan yang berat. Para pemimpin lemah warah akan dapat melakukan tugas mereka sebaik-baiknya, sementara itu setiap pekan akan ada sekelompok penghubung yang datang kemari. Sebenarnya lah aku eme rasa bertanggung jawab atas batu itu. Apalagi setelah aku mendengar rencanamu, eme membuat patung sepasang naga dalam satu sarang. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk kapula. Sudahlah, berkata aku itu kemudian, kalian masih eme merlukan banyak sekali waktu untuk beristirahat. Dengan demikian maka keadaan kalian akan segera pulih kembali. Baiklah aku, jawab keduanya hampir berbareng. Aku lemah warah itu pun kemudian telah meninggalkan Mah Isamurti dan Mah Isapukat Yeang. M. Asih tetap duduk emernungi batu yang berwarna kehijau-hijauan itu. Sementara itu aku lemah warah telah melangkah. Satu-satu di seputar pada pokan itu. Seorang senapati telah menemani-nya melihat-lihat setiap barak Yeang ada di pada pokan itu. Dilihatnya orang-orang yang terluka sedang mendapat perawatan. Orang-orang lemah warah sendiri, tetapi juga orang-orang sangling. Kemudian dilihatnya pula orang-orang Yeang tertawan lebih dahulu, serta di jenguknya pula kibuyut di bapang. Meskipun hanya seperci kecil, ternyata timbul pula pertanyaan di hati aku, apakah segala sesuatunya itu ada hubungannya dengan kekuatan yang tersimpan di dalam batu itu? Namun kemudian ia pun menggeleng sambil berdesis. Tentu tidak. Peperangan dapat terjadi di mana-mana. Kediri yang ditundukan oleh Tumapel. Kemudian usaha untuk menguasai mahkota Yeang dianggap dapat menjadi persemayaman Wahyu Keraton. Para pangeran yang em-em berontak. Kemudian orang-orang Yeang berebut pada pokan ini dan masih banyak persoalan yang terpaksa diselesaikan dengan perang. Bukan sekedar persoalan batu itu. Apa Yeang aku katakan bertanya senapati Yeang mengiringinya. Aku mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, perang yang disusul dengan perang. Nah, cobalah kau ingat-ingat. Seumurmu berapa kali telah terjadi peperangan besar dan kecil. Agaknya kita masih berpijak pada satu sikap bahwa perang merupakan care yang paling baik untuk em-em ini lesaikan persoalan. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kadang-kadang kita em-emang tidak dapat menghindarkan diri dari peperangan. Ya, berkata Aku, tetapi seharusnya kita turun ke medan perang jika em-emang tidak ada jalan lain yang dapat kita tempuh. Justru untuk em-em pertahankan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan watak perang itu sendiri. Sebagaimana telah aku coba untuk berbicara dengan Aku Sang Ling. Tetapi ternyata bahwa aku sudah disudutkan ke medan perang, karena agaknya Aku Sang Ling menganggap bahwa perang adalah satu-satunya care untuk menyelesaikan persoalan. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Namun Aku Lemah Warah itu berkata, tetapi itu menurut sudut pandanganku. Mungkin Aku Sang Ling em-emanggap bahwa akulah yang telah em memaksakan terjadinya perang. Senapati itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Dalam pada itu, Aku Lemah Warah telah sampai ke barak para prajurit Lemah Warah yang sedang beristirahat. Beberapa orang di antara mereka berbaring di atas amben bambu. Sedang yang lain duduk bersandar dinding sambil menggosok-gosok senjata mereka. Nampaknya mereka em-emang harus em-em bersihkan darah yang masih melekat pada ujung senjata mereka. Demikian, di hari-hari berikutnya pada pokan itu em-emang terasa mulai tenang. Masing-masing berusaha menempatkan diri mereka dalam keadaan dan kedudukan mereka. Para tawanan nampaknya harus menerima kenyataan. Itu, bagaimanapun juga hati mereka bergejolak. Karena em-emang tidak ada pilihan lain yang dapat mereka lakukan. Sementara itu, para tabib baik dari Lemah Warah maupun dari Sang Ling telah berusaha sejauh dapat em-reka lakukan untuk menolong em-reka yang terluka. Tetapi untuk menjaga segala kemungkinan maka para tabib dari Sang Ling tidak diberi kesempatan untuk merawat para prajurit Lemah Warah. Bagaimanapun juga masih terdapat kecurigaan, bahwa para tabib itu akan dapat melakukan sesuatu yang dapat em-em perlemah kedudukan para prajurit Lemah Warah. Di samping para tabib, maka yang bekerja di dapur pun semuanya terdiri dari orang-orang Lemah Warah. Demikian pula segala sumber makanan dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang Lemah Warah. Dari hari ke hari, maka yang terluka pun menjadi berangsur baik. Kibuyut Bapang sebenarnya telah menjadi pulih KM Bali, seandainya Mah Isamurti atau Mah Isap Kuka tidak setiap kali masih saja em-em perlemah kedudukannya. Namun pada suatu saat, aku lemah Warah em-emang em-em merlukannya. Sementara itu, keadaan Aku Sang Ling pun berangsur menjadi baik. Meskipun ia masih harus berbaring di pembaringan karena tenaganya yang masih lemah sekali. Tetapi kesadarannya telah menjadi semakin utuh. Ketika Aku Lemah Warah datang kepadanya, maka Aku Sang Ling itu pun bertanya, kenapa tidak kau bunuh saja aku? Aku Lemah Warah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah kau anggap aku bijaksana jika aku melakukannya? Terserah kepadamu, jawab Aku Sang Ling. Sebenarnya Aku Dapat Juga Melakukannya, berkata Aku Lemah Warah, Aku Sanggup em-em pertanggung jawabkan kepada Sri Baginda di Kediri atau bahkan kepada Sri Maharaja di Singasari. Aku em-em punya alasan yang cukup kuat untuk melakukannya. Apalagi hal itu terjadi di sini. Tidak di Sang Ling, sehingga setidak-tidaknya Aku Dapat. Em-em buktikan bahwa kau telah melakukan serangan. Bukan Aku Datang Meniarang Sang Ling. Aku Tidak Peduli Apa Ye Ang Akan Kau Katakan Atau Apa Yang Akan Kau Pakai Sebagai Alasan, berkata Aku Sang Ling, Bagiku Akan Sama Saja Artinya. Namun Sekali Lagi Aku Bertanya, Kenapa Tidak Kau Bunuh Saja Aku? Tidak, jawab Aku Lemah Warah Ye Ang Mulai Tergelitik Perasaannya, Aku Em-em-em ingin Em-em biarkan Kau Hidup. Setidak-tidaknya Untuk Sementara, Karena Jika Kau Em-emang Menghandaki Kematianmu, Tidak Mustahil Bahwa Akhirnya Akan Dapat Dipenuhi. Persetan, Gerama Kau Sang Ling, Tetapi Apa Sebabnya Kau Tunda Kematian Itu? Aku Ingin Kau Mendengar Pengakuan Kibuyut Bapang. Aku Ingin Kau Em Mendengar Dan Em-em Ngerti, Kesiasiaan Tingkah Lakumu Dengan Em-em Ngorbankan Para Prajuritmu Dan Juga Prajurit Lemah Warah Dan Isi Padepokan Ini. Untuk Em-em Bebaskannya Kau Telah Sampai Hati Mengorbankan Banyak Niawa. Apakah Kibuyut Itu Demikian Berharga Bagimu? Atau Kau Em-emang Merupakan Salah Seorang Pelindungnya, Atau Sebaliknya Kibuyut Bapang Em Merupakan Sumber Kekayaan Paku Won Sang Ling. Cukup, Bentah Aku Sang Ling. Namun Kemudian Iapun Em-emegangi Dadanya Yang Terasa Sakit Sekali. Kau Tidak Perlu Em-em Bentak-bentak? Berkata Aku Lemah Warah, Dalam Keadaanmu, Maka Kedudukanmu Sangat Lemah Di Hadapanku. Juga Orang Ye Ang Em-emiliki Ilmu Serupa Dengan Ilmumu Itu. Mungkin Saudara Seperguruanmu. Ia Pun Mengalami Kesulitan Yang Cukup Gawat. Aku Sang Ling Tidak Menjawab. Tetapi Ia Berusaha Mengatasi Perasaan Sakit Yang Menyengat Dadanya. Dalam Keadaan Yang Masih Sangat Lemah, Maka Setiap Entakan Akan Berakibat Buruk Bagi Luka-Luka Di Dalam Tubuhnya. Karena Itu, Maka Aku Sang Ling Pun Tidak Lagi Mendengarkan Ketika Aku Lemah Warah Kemudian Berkata, Sudahlah, Beristirahatlah Sebaik-baiknya. Ketika Aku Lemah Warah Meninggalkannya, Maka Aku Sang Ling Itu Pun Menggeram. Tetapi Ia Tidak Dapat Berbuat Apa-Apa. Sementara Itu, Ketika Aku Lemah Warah Melihat Keadaan Kibuyut Bapang, Maka Kibuyut Itu Pun Berkata, Aku, Kenapa Aku Membiarkan Kedua Anak Muda Itu Selalu Meniiksa Hamba? Kenapa Mereka Tidak Membiarkan Keadaan Hamba Pulih Kembali? Setiap Kali Mereka Datang Untuk Memperlemah Keadaan Hamba Dengan Ilmu Iblis Mereka. Dalam Keadaan Terluka Bakar Di Kulit Dagingnya, Keduanya Masih Juga Mampu Dengan Rabaannya M Menghisap Sebagian Dari Kekuatan Dan Kemampuan Hamba. Kau M.M.Punyai Dua Pilihan Kibuyut, Berkata Aku Lemah Warah, Kau Harus Menerima Keniataan Itu. Kibuyut Tidak M. Menjawab. Tetapi Terdengar Satu Tarikan Nafas Yang Panjang. Kibuyut, Berkata Aku Lemah Warah, Pada Satu Saat, Jika Aku Sang Ling Telah M. Menjadi Semakin Baik, Kau Akan Aku Bawa Menemuinya. Kibuyut Termangu M.M.M.M.G. Sementara Aku Lemah Warah Pun Berkata, Kau Harus Dapat Mengatakan Yang Sebenarnya Tentang Dirimu. Tentang Keadaanmu Ketika Kau Berada Di Lemah Warah, Dan Tentang Apa Saja. Dengan Demikian Maka Kau Akan M.M.M. Berikan Satu Kesadaran Baru Bagi Aku Sang Ling Yeang Kadaannya Kini Masih Payah. Kami Sudah Bertempur Dalam Dua Tataran. Ketika Pertama Kali Kami Terpaksa M.M.M.Benturkan Ilmu Kami, Maka Kami Berdua Sama Sama Mengalami Kesulitan Di Bagian Dalam Tubuh Kami. Namun Kami Telah Mengulanginya Dengan Kesiagaan Yang Lebih Tinggi Dan M.M.M.Ngerahkan Ilmu Sampai Kepuncak. Maka Keadaannya M.M.M. Menjadi Berbeda. Tetapi Aku Sang Ling Telah M.M.M. Buat Kesalahan, Sehingga Akibatnya Menjadi Sangat Parah Baginya. Kibuyut M.M.M. Mandang Aku Lemah Warah Dengan Wajah Yeang Tegang. Bahkan Kemudian Dengan Nada Rendah Ia Berkata, Ampun Aku. Hamba Jangan Dipaksa Untuk Menemui Aku Sang Ling Di Sini. Aku Sang Ling Ada Di Sini Sekarang, Berkata Aku Lemah Warah, Jika Tidak Di Sini, Dimana Kau Akan Bertemu. Kibuyut Menarik Nafas Dalam-Dalam. Katanya, Kenapa Hemba Harus Bertemu Dengan Aku Sang Ling? Aku Beri Hemba Kesempatan Untuk Menghindar. Biarkan Hemba Menyingkir. Tidak, Aku Lemah Warah Emeng Geleng. Lalu, Kau Harus Menemuinya. Apapun Yang Akan Kau Katakan. Dan Apapun Yang Akan Dikatakan Oleh Aku Sang Ling. Kibuyut Bapang Merasa Bahwa Ia Tidak Akan Dapat Menolak. Dalam Keadaan Yang Sangat Lemah Itu, Ia Hanya Dapat Melakukan Segala Perintah. Jika Tidak, Maka Kedua Anak Muda Itu Akan Dapat MNI Iksanya Lebih Parah Lagi. Ia Akan Dapat Menghisap Tenaganya Sampai Kering Sama Sekali. Sudahlah, Berkata Aku Lemah Warah, Biarlah Keadaan Aku Sang Ling Menjadi Lebih Baik. Baru KM Udian Kawakan Aku Bawa MN Nemuinya. Kibuyut Tidak Em Menjawab. Meskipun Demikian Terasa Kegelisahan Semakin Emeng Cengkam Jantungnya. Pertemuan Dengan Aku Sang Ling Tidak Emeng Untungkannya Dan Juga Tidak Bagi Aku Sang Ling Sendiri. Tetapi Kibuyut Tidak Kuasa Untuk Menolaknya. Seperti Dikatakan Oleh Aku Lemah Warah, Kibuyut Tidak Tergesa-gesa Dibawa Menghadap Aku Sang Ling. Aku Lemah Warah Masih Menunggu Keadaan Aku Sang Ling Semakin Baik. Namun Ie Ang Lebih Dahulu Em Menjadi Baik Adalah Justru Saudara Seperguruan Aku Sang Ling. Tetapi Seperti Kibuyut, Maka Setiap Kali Kekuatan Telah Disusut Oleh Mahisa Murti Dan Mahisa Pukat. Karena Bagi Mereka, Orang Itu Adalah Orang Yang Sangat Berbahaya. Tetapi Itu Lebih Baik Daripada Jika Aku Lemah Warah Yang Bertindak. Aku Lemah Warah Akan Mampu Menghapus Kekuatan Dan Kemempuan Seseorang. Di Hari-Hari Berikutnya, Tidak Terjadi Hal-Hal Yang Menarik Perhatian Di Padepokan Itu. Dari Waktu Ke Waktu Kehidupan Di Padepokan Itu Diwarnai Dengan Usaha Menyembuhkan Yang Dilakukan Oleh Para Tabib Atasem Mereka. Yang Terluka. Juga Usaha Untuk Menyembuhkan Luka Di Dalam Tubuh Aku Sang Ling. Ternyata Usaha Itu Betapapun Lambatnya, Namun Akhirnya Berhasil Juga. Aku Sang Ling Lambat Laun Menjadi Berangsur Baik. Pernafasannya Tidak Lagi Terganggu, Sementara Peredaran Darahnya Telah Berjalan Dengan Wajar. Tetapi Ternyata Ada Yang Kurang Wajar Pada Aku Sang Ling. Meskipun Keadaannya Berangsur Baik, Tetapi Anggauta Badannya Emang Terasa Kurang Wajar. Tangan Dan Kakinya Masih Terasa Berat Meskipun Bukan Berarti Tidak Dapat Digerakan. Tabib Yang Merawatnya Juga Em Rasa Heran Bahwa Ada Kelainan Pada Perkembangan Tubuh Aku Sang Ling. Agaknya Benturan Ilmu Yang Terjadi Benar-Benar Telah Merusakkan Jaringan Pada Tubuhnya Sehingga Pada Saat Kesembuhannya Menjadi Semakin Baik Justru Nampak Menjadi Semakin Jelas. Namun Dengan Usaha Yang Tidak KNL Putus Asa, Maka Kesulitan Pada Tubuh Aku Sang Ling Itu Dapat Diatasi Sedikit Demi Sedikit. Meskipun Demikian, Keadaannya Tidak Dapat Pulih Utus Sebagaimana Sebelumnya. Meskipun Demikian Menurut Para Tabib, Aku Sang Ling Akan Mendapatkan Kembali Sebagian Besar Dari Kekuatan Dan Kemempuannya. Pada Saat-saat Keadaannya Menjadi Semakin Baik, Maka Aku Lemah Warah Telah Berkunjung Kedalam Biliknya. Sebuah Bilik Kecil Yang Emang Khusus Diperuntukkan Baginya. Ketika Aku Lemah Warah Em Memasuki Bilik Itu, Ternyata Bahwa Aku Sang Ling Telah Duduk Di Bibir Pembaringannya. Dengan Kerut Dikening Aku Sang Ling Itu Pun Telah Emang Nyapanya Dengan Ada Keberatan, Untuk Apa Aku Datang Kemari? Aku Lemah Warah Em Memandang Aku Sang Ling Dengan Tajamnya. Tetapi Em Menghadapi Aku Sang Ling, Maka Aku Lemah Warah Harus Em Em Pergunakan Kera Yang Sama. Karena Itu Maka Jawabnya, Aku Dapat Datang Kesudut Manapun Di Dalam Padepokan Ini. Padepokan Ini, Meskipun Bukan Biliku, Tetapi Sudah Seperti Rumahku Sendiri. Aku Telah Ikut Em Em Pertahankannya Dari Ketamakan Beberapa Orang Yang Datang Meniarang Padepokan Ini Dengan Seribu Macam Alasan Sebagaimana Kau Lakukan. Aku Sang Ling Menggeretakan Giginya. Tetapi Ia Masih Terlalu Lemah Untuk Berbuat Sesuatu. Karena Itu, Maka Katanya, Kenapa Kau Tidak Em Em Bunuhku? Aku Lemah Warah Termangu-Mangu. Tetapi Ia Tidak Menjawab. Bahkan Ia Bertanya, Apakah Kau Sudah Siap Untuk Menerim Aki Bayut Bapang? Ia Akan Aku Bawa Menemuimu. Biarlah Ia Mengatakan Sendiri Kepadamu, Tentang Kelakuannya Sebelum Ia Berada Di Sang Ling. Aku Sang Ling Menjadi Tegang. Namun Kemudian Jawabnya, Aku Tidak Em Em Merlukannya. Jika Kau Mau Em Em Bunuhnya Bunuh Sajalah Sebagaimana Jika Kau Ingin Em Em Bunuhku? Kau Kira Aku Adalah Seorang Pembunuh Ia Yang Dapat Em Em Bunuh Siapa Saja Tanpa Alasan Yang Mapan? Tidak Aku. Aku Tidak Akan Em Em Bunuhnya. Tetapi Aku Akan Em Em Pertemukannya Dengan Aku, Agar Semuanya Menjadi Semakin Jelas, Berkata Aku Lemah Warah. Kau Hanya Ingin Em Menunjukkan Bahwa Sikap Mulah Ye Yang Benar. Sikapku Untuk Em Em Bebaskan Kibuyut Bapang Adalah Salah Dan Siasia. Demikian Juga Korban Ye Ang Jatuh Itu Adalah Kesiasiaan Belaka. Kau Hanya Ingin Em Em Ngatakan Bahwa Kematian-Kematian Itu Berada Dalam Tanggung Jawabku. Bukankah Begitu Bertanya Aku Sang Ling? Apapun Tanggapan Aku Sang Ling, Agaknya Aku Lemah Warah Tetap Pada Pendiriannya. Karena Itu Maka Katanya, Kau Dapat Berpikir Apa Saja. Dan Kau Dapat Menanggapi Rencanaku Dengan Kere Ye Ang Paling Buruk Sekalipun. Tetapi Aku Akan Tetap Em Em Bawa Kibuyut Itu Kemari. Aku Ingin Melihat Tanggapanmu Atas Segala Keterangan Kibuyut Itu. Aku Sang Ling Itu Pun Em Menggeram. Tetapi Ia Tidak Dapat Mencegah Aku Lemah Warah Em Em Bawa Kibuyut Bapang Kepadanya. Dalam Keadaan Yang Sangat Lemah, Maka Ia Hanya Dapat Menerima Apa Saja Ye Ang Bakal Terjadi. Namun Ye Ang Dibawa Ke Bilik Khusus Aku Sang Ling Itu Adalah Saudara Seperguruannya. Keadaannya Em Emang Sudah Lebih Baik. Tetapi Ia Seakan-Akan Tidak Bertenaga Dan Tidak Em Em Punyai Kemampuan Untuk Berbuat Sesuatu. Kau Kenapa Bertanya Aku Sang Ling? Anak-Anak Iblis Itu, Geram Saudara Seperguruan Aku Sang Ling, Mereka Em Em Permainkan Aku Seperti Em Em Permainkan Golek Kayu. Kau Biarkan Dirimu Dipermainkan Sementara Keadaanmu Menjadi Semakin Baik Bertanya Aku Sang Ling. Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-Apa Terhadap Ilmu Iblisnya Itu. Keduanya Em Em Miliki Ilmu Ye Ang Mampu Em Menghisap Tenaga Orang Lain. Jika Keadaanku Nampak Menjadi Baik, Maka Mereka Telah Datang Dan Em Em Perlemah Lagi Tenaga Dan Kemampuanku. Demikian Mereka Lakukan Tanpa Henti. Hentinya, Berkata Saudara Seperguruannya Itu. Bagaimana Anak-Anak Itu Tahu Bahwa Tenagamu Telah Mulai Tumbuh Kembali Bertanya Aku Sang Ling. Mereka Datang Setiap Pagi, Jawab Saudara Seperguruan Aku Sang Ling, Mereka Em Em Usap Tubuhku. Kadang-Kadang Mereka Hanya Menentuh Jari-Jari Kakiku Dengan Ujung Jari Telunjuknya. Sungguh Em Em Nyakitkan Hati. Sementara Itu Aku Harus Menerim Up Perlakuan Itu Tanpa Dapat Melawan Sama Sekali. Bagaimana Keadaanmu Sekarang Bertanya Aku Aku Hulu. Aku Hanya Mampu Berjalan. Mereka Menunggu Aku Di Luar Bilik Ini, Jawab Saudara Seperguruannya. Aku Hulu Sang Ling Menarik Nafas Dalam-Dalam. Dengan Nada Datar Ya Bergumam Lirih, Ternyata Padepokan Ini Merupakan Sarang Iblis Jahaman. Saudara Seperguruannya Tidak Em Em E Nyaut. Namun Mereka Benar-Benar Merasa Terjerumus Kedalam Lingkungan Yang Paling Menyakitkan Hati. Beberapa Saat Kemudian, Mah Isamurti Dan Mah Isap Kuka Telah Em Memasuki Bilik Itu. Kedua Anak Muda Itu Mengangguk Hormat. Kemudian Em Em Persilahkan Saudara Seperguruan Aku Hulu Meninggalkan Bilik Itu. Kenapa Keduanya Tidak Kau Bunuh Saja Waktu Itu, Geram Aku Sang Ling, Aku Melihat Luka-Luka Itu Di Kulit Mereka. Saudara Seperguruan Aku Sang Ling Tidak Menjawab. Tetapi Ia Pun Telah Berdiri Dengan Tenaganya Ye Ang Lem Ah. Kemudian Berjalan Tertatih-tatih Keluar Bilik Itu. Sepeninggal Saudara Seperguruannya, Aku Hulu Sang Ling Em Emang Harus Berpikir Ulang. Ia Tidak Akan Dapat Mengingkari Keniatan, Bahwa Kekuatan Dipadepokan Itu Ternyata Em Emang Tidak Mudah Untuk Diatasi. Kedua Anak Yang Masih Muda Itu Ternyata Em Emiliki Ilmu Yang Sudah Jarang Sekali Dimiliki Orang. Dengan Sentuhan-Sentuhan Dan Benturan-Benturan Dalam Pertempuran, Kedua Anak Muda Itu Mampu Melemahkan Kekuatan Dan Kemampuan Lawannya. Bahkan Kemampuan Ilam Unya Pun Menjadi Surut. Mereka Pun Harus Mengakui Kelebihan Ilmu Aku Lemah Warah Ye Ang Luar Biasa. Sehingga Dengan Demikian Maka Meskipun Hanya Sepercik Namun Terasa Ada Juga Peniesalan. Tetapi Sulit Bagi Aku Hulu Sang Ling Untuk Dengan Terus Terang Emeng Akui Kelebihan Isi Padepokan Itu. Bagaimanapun Juga Aku Hulu Sang Ling Masih Diikat Oleh Harga Dirinya Yang Tinggi. Sementara Itu, Keadaan Mahisa Murti Dan Mahisa Pukat Telah Pulih K.M. Bali Seutuhnya. Namun Bekas-Bekas Luka Itu Masih Nampak Di Kulitnya. Agaknya Untuk Menghilangkan Bekas Luka-Luka Bakar Itu Diperlukan Waktu Yang Cukup. Namun Aku Lemah Warah Telah Emeng Berikan Reramuan Yang Terbuat Dari Dadaunan Untuk Emeng Percepat Pulihnya Kembali Noda-Noda Kehitaman Di Kulit Kedua Anak Muda Itu. Dalam Pada Itu, Ketika Aku Lemah Warah Menganggap Bahwa Keadaan Aku Sang Ling Sudah Em Menjadi Semakin Baik, Maka Ia Pun Telah Emeng Beritahukan Bahwa Esok Kibuyut Akan Dibawa Em Menghadap Aku Sang Ling. Seperti Setiap Kali Hal Itu Disampaikan Oleh Aku Lemah Warah, Maka Kibuyut Itu Pun Menjadi Sangat Gelisah. Namun Justru Semakin Keras Kibuyut Menolak, Maka Aku Lemah Warah Pun Semakin Mendesak. Untuk Bertemu Dengan Aku Sang Ling. Namun Akhirnya Kibuyut Tidak Dapat Menolak Lagi. Ketika Aku Lemah Warah Bersama Mahisa Murti Dan Mahisa Pukat Emeng Asuki Biliknya, Maka Kibuyut Itu Pun Menjadi Berdebar-Debar. Sebenarnya Lah Aku Lemah Warah Pun Kemudian Berkata Kepada Kibuyut, Kibuyut Bersiaplah. Kita Akan Pergi Ke Bilik Khusus Aku Sang Ling. Aku Tidak Akan Banyak Mencampuri Per Soalanmu Dengan Aku Sang Ling. Namun Aku Hanya Minta Kau Berkata Sebenarnya Tentang Dirimu Sendiri. Kau Tidak Akan Dapat Mendusainya Karena Aku Tau Pasti Apa Yang Telah Kau Lakukan Ketika Kau Em Asih Berada Di Lemah Warah. Apakah Aku Benar-Benar Tidak Dapat Em Em Mohon Bertanya Kibuyut? Untuk Em Em Betalkan Pertemuan Ini, Aku Itu Ganti Bertanya. Kibuyut Mengangguk Kecil Sambil Berdesis, Sebenarnya Lah Aku Sangat Berkeberatan. Kau Harus Em Em Nemuinya Dan Mengatakannya, Desa Aku Lemah Warah. Kibuyut Agaknya Em Emang Tidak Akan Dapat Em Eng Olak Lagi. Betapapun Haktinya Berat Bagaikan Di Bebani Timah, Namun Ia Harus Pergi Menemui Aku Sang Ling. Perlahan-lahan Kibuyut Bangkit Dari Pembaringannya. Ia Em Emang Sudah Em Em Miliki Sebagian Kecil Dari Kekuatannya, Meskipun Rasa-Rasanya Tubuhnya Masih Sangat Lemah. Namun Kibuyut Ternyata Mampu Melangkah Meninggalkan Pembaringannya Menuju Ke Bilik Aku Sang Ling. Tetapi Dalam Perjalanan Menyusuri Barak-Barak Di Padepokan Itu Kibuyut Masih Sempat Bertanya, Apakah Hemba Benar-Benar Tidak Diperkenankan Untuk Menghindar? Aku Lemah Warah Nampaknya Sudah Jemuh Untuk Em Em Berikan Jawaban, Karena Jawabnya Akan Selalu Sama. Karena Itu, Maka Ia Pun Justru Em Em Percepat Langkahnya. Tetapi Kibuyut Tidak Dapat Berjalan Lebih Cepat. Ia Melangkah Satu-Satu Diikuti Oleh Mah Isamurti Dan Mah Isapukat. Bahkan Dengan Nada Datar Ia Berdesis Kepada Mah Isamurti Dan Mah Isapukat, Kalian Benar-Benar Telah Em Eni Iksa Aku Tanpa Belas Kasihan. Kalian Em Em Buat Tubuhku Selalu Lemah. Kemudian Aku Em Eni Iksa Aku Dengan Menghadapkan Aku Kepada Aku Sang Ling. Apakah Kalian Tidak Dapat Berbuat Lebih Baik? Lebih Berperi Kemanusiaan? Pertanyaanmu Aneh Kibuyut, Jawab Mah Isamurti. Apakah Yang Sebenarnya Telah Kau Lakukan? Apakah Kasa Masa Sekali Tidak Sempat Melihat Kepada Dirimu Sendiri? Kibuyut, Jika Aku Harus Melakukannya Atasmu, Maka Aku Justru Em Em Punyai Pertimbangan Sebagai Mana Aku Maksudkan. Tetapi Jika Aku Berbuat Demikian, Maka Aku Akan Berbuat Untuk Kepentingan Yang Jauh Lebih Luas Dari Kepentinganmu Sendiri Kibuyut. Apakah Kau Tau Maksudnya? Kibuyut Menarik Nafas Dalam-Dalam. Sambil Melangkah Satu-Satu Ia Berkata, Jadi Bagi Kalian, Aku Sudah Tidak Em Em Punyai Peluang Lagi Untuk Berbuat Kebajikan? Dapatkah Perkataanmu Atau Agaknya Janjimu Itu Kami Percaya Dengan Serta Merta Bertanya Mah Isamurti? Kibuyut Em Emang Tidak Dapat Em Menjawab. Ia Tidak Dapat Menunjukkan Atau Menyatakan Satu Jaminan Ye Ang Dapat Dipercaya Bahwa Ia Akan Melakukannya Sebaik-Baiknya Sebagai Mana Dikatakan Itu. Untuk Beberapa Saat Em Mereka Berjalan Sambil Berdiam Diri. Kibuyut Ye Ang Lemah Itu Berjalan Sambil Menundukan Kepalanya. Ia Tidak Tau Apakah Yang Akan Dikatakannya Nanti Di Hadapan Aku Usangling. Dalam Pada Itu, Aku Lemah Warah Sudah Berdiri Di Hadapan Pintu Bilik Aku Usangling. Ketika Ia Berhenti Dan Berpaling, Maka Ternyata Kibuyut Masih Berada Beberapa Langkah Di Belakang Di Iringi Oleh Mah Isamurti Dan Mah Isapukat. Aku Lemah Warah Menarik Nafas Dalam-Dalam. Ia Sadar Bahwa Kibuyut Tidak Dapat Berjalan Secepat Ia Berjalan. Karena Itu Maka Ia Harus Menunggu Dengan Sabar. Beberapa Saat Kemudian Maka Barulah Kibuyut Ye Ang Tertatih-Tatih Itu Mendekat Dengan Segannya, Sehingga Karena Itu Maka Langkahnya Menjadi Semakin Lambat. Namun Akhirnya Kibuyut Itu Tidak Dapat Berbuat Apa-Apa Lagi Ketika Ia Sudah Berdiri Di Muka Pintu. Karena Sejenak Kemudian Maka Aku Lemah Warah Pun Telah Mendorongnya M.M. Asuki Bilik Itu. Aku Usangling Yang Meskipun Keadaannya Sudah Berangsur Baik Namun Masih Tetap Berbaring Di Pembaringannya Itu Pun Menarik Nafas Dalam-Dalam. Apapun Alasannya, Ia Tidak Akan Dapat Menolak Lagi Kehadiran Kibuyut Bapang. Duduklah Kibuyut, Berkata Aku Lemah Warah Yang M.M. Persilahkan Kibuyut Duduk Di Sebuah Hamban Kecil Di Sebelah Pembaringan Aku Usangling. Kibuyut Itu Pun Kemudian Duduk Dengan Jantung Yang Berdeguban. Dipandanginya Aku Usangling Ye Ang Berbaring Itu Dengan Sorot Metu Yang Gelisah. Ampun Aku, Berkata Kibuyut, Hamba Telah Datang Untuk Menghadap Aku, Atas Perintah Aku Lemah Warah. Aku Usangling M.M. Mandanginya Sekilas. Namun Kemudian Ia Pun Berpaling Sambil Berdesis, Untuk Apa Kau Datang Menghadap Aku? Kita Sama-sama Tawanan Di Sini. Aku Lemah Warah Lah Ye Ang M.M. Merintahkan Hamba Untuk Menghadap, Jawab Kibuyut. Aku Tau, Geram Aku Usangling, Lemah Warah Ingin Mengatakan Kepadaku Lewat Pengakuanmu, Bahwa Yang Aku Lakukan Adalah Sia-Sia. Bahkan Akan Ditekankannya, Bukan Saja Sia-Sia, Tetapi Satu Kesalahan Besar. Sebab Aku Lemah Warah Pernah Mengatakan Kepadaku, Bahwa Kau Pernah Berada Pula Di Lemah Warah. Kau Pernah Melakukan Tindakan Ie Ang Bertentangan Dengan Pau Geran Di Lemah Warah, Sehingga Akhirnya Kau Lari Keluar Dari Pakun. Tiba-Tiba Saja Kau Menjadi Seorang Buyut Di Daerah Sangling, Sehingga Aku Lemah Warah Telah Menganggap Aku Melindungi Seorang Penjahat Seperti Kau. Kibuyut Menundukan Kepalanya. Namun Kemudian Katanya, Aku Hamba Tidak Dapat Ingkar. Hamba Memang Pernah Melakukan Kejahatan Di Lemah Warah. Nah, Agaknya Aku Lemah Warah Sudah Puas Mendengar Pembicaraan Ini Berkata Aku Sangling. Hanya Itu Yang Kalian Katakan Bertanya Aku Lemah Warah. Ya Hanya Itulah Lingkaran Persoalannya. Lalu Apa Lagi Yang Kau Kehendaki Bertanya Aku Sangling? Bagus, Berkata Aku Lemah Warah, Jika DM Ikyan. Aku Akan Mengambil Kesimpulan. Ternyata Kibuyut Merupakan Orang Penting Di Pakun Sangling. Kenapa Aku Berpendirian Dem Ikyan Bertanya Aku Sangling? Aku Lemah Warah M.E. Ngerutkan Keningnya. Namun Kemudian Dengan Nada Dalam Ia Berkata, Bukan Kibuyut Bapang Yang M.E. Berikan Pengakuan. Tetapi Aku Sangling Lah Yang M.E. Ngerutkan Pengakuan Yang Seharus Nia Dikatakan Oleh Kibuyut Bapang. Hanya Karena Itu Maka Aku Menganggap Bahwa Kibuyut Bapang Merupakan Orang Penting Di Sangling Bertanya Aku Sangling. Dengan Pengakuan Yang Kau Ucapkan Itu, Agaknya Kau M.E. Emang Bermaksud M.E. Batasi Pengakuan Yang Mungkin Diucapkan Oleh Kibuyut Bapang. Dengan Demikian Maka Kibuyut Tidak M.E. Ngerutkan Bagaimana Ia Lari Dari Lemah Warah Dan Datang Menghadap Aku Sangling Untuk Mendapat Perlindungan. Kau Jangan Berperasangka Begitu Buruk, Geram Aku Sangling, Aku Hanya Ingin M.E. Mancing Agar Kibuyut Tidak Merasa Takut Untuk Mengucapkan Pengakuannya. Jangan Kebuah Bebi Aku Demikian Kasar Dengan Menganggap Aku Berlaku Bodoh, Berkata Aku Lemah Warah, Aku Menang Ingin Melihat Apa Yang Terjadi Di Sini. Jika Kibayut Bapang Yang Mengucapkan Pengakuan, Kemudian Aku Sangling Menjadi Menyesal Bahwa Ia Telah Berusaha Untuk Menolong Kibuyut, Bahkan Telah Jatuh Pula Korban, Maka Aku Yakin Bahwa Kibayut Benar-Benar Orang Yang Mampu Menilundup Dan Mengelabdobi Aku Di Sangling. Tanpa Sepengetahuan Aku Sangling Kibuyut Di Bapang Mampu Merebut Kedudukan, Aku Lemah Warah Berhenti Sejenak, Lalu Tetapi Yang Aku Lihat Dan Aku Dengar Bukan Hal Seperti Itu. Apa Yang Aku Lihat Bertanya Aku Sangling? Seperti Yang Sudah Terjadi, Berkata Aku Lemah Warah, Dengan Cerdik Aku Sangling Telah M.E. Betasi Sikap Dan Pengakuan Kibayut Bapang. Namun Dengan Demikian Aku Melihat Jelas, Bahwa Sebenarnya Sejak Kehadiran Kibuyut Di Sangling, Aku Sudah Tahu Siapa Kibuyut Dan Apa Yang Pernah Dilakukannya Di Lemah Warah. Bohong, Wajah Aku Sangling Menjadi Tegang. Tetapi Ia M.E.M.Tidak Dapat Berbuat Apa-Apa. Tubuhnya Terlalu Lemah. Bahkan Untuk Bangkit Dan Duduk Saja Ia Masih Mengalami Kesulitan. Sementara Itu Kibuyut Bapang Pun Sempa Sekali Masih Belum M.E.M. miliki K.M.M.M.Puannya Kembali. Aku Lemah Warah Ye-Ang Berdiri Di Sebelah Pembaringan Aku Sangling Itu Pun Kemudian Berkata, Jika Demikian, Maka Aku Akan Dapat Menebak Kenapa Aku Sangling Telah Bersusah Payah Untuk Bertempur Dengan Mengorbankan Orang-Orangnya Untuk M.E.M.B.B.askan Kibuyut Bapang. Dugaanmu tentu buruk, berkata aku sangling Selama ini kalian berdua masing-masing telah menolak untuk bertemu Karena dalam pertemuan itu, aku akan dapat menarik kesimpulan atas sikap kalian berdua, berkata aku lemah warah Pikiranmulah yang sudah dikotori dengan prasangka-prasangka buruk, berkata aku sangling Jangan ingkar aku sangling Bahkan aku dapat semakin jauh melihat hubunganmu dengan Kibuyut Bapang Kibayut dengan keras menolak untuk bertemu denganmu Karena Kibayut akan mengalami kesulitan jika aku bertanya kepadanya Apakah kehadirannya di sangling em memang benar-benar tidak kau ketahui asal-usulnya Kibuyut menundukkan kepalanya Pergolakan yang seru telah terjadi di dalam dirinya Ia tidak dapat ingkar kepada dirinya sendiri atas apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya Nah, kenapa kau begitu keras menuntut agar Kibuyut aku serahkan kembali kepadamu Apakah kau takut bahwa Kibuyut akan em memang buka rahasia yang selama ini kau sembunyikan Atau barangkali rahasia kalian bersama desak aku lemah warah Cukup, aku sangling em memang otong dengan kasar Tetapi oleh hentakan suaranya itu, maka nafasnya justru menjadi tengah-engah Aku lemah warah termangu-mangu sejenak melihat keadaan aku sangling Ia tidak dapat menganggap sikap itu sekedar sikap pura-pura Tetapi sikap itu benar-benar dilakukan karena ia memang dicengkam lagi oleh kesakitan Untuk beberapa saat aku sangling berusaha mengatasi sendiri keadaan pernafasannya Namun agaknya hal itu sulit dilakukannya Sehingga akhirnya aku lemah warah berkata kepada Mah Isamurti dan Mah Isapukat Panggil Tabib yang merawatnya Mah Isamurti dan Mah Isapukat tidak me nunggu lebih lama lagi Mereka segera em memanggil dua orang tabib yang merawatnya Kenapa dengan aku sangling bertanya seorang di antaranya tabib-tabib itu Nafasnya terengah-engah Nampaknya ia sangat kesakitan, berkata Mah Isamurti Bukankah keadaannya sudah berangsur baik desis tabib yang lain Tiba-tiba saja ia mengalaminya, jawab Mah Isapukat Kedua tabib itu pun kemudian bergegas untuk pergi ke bilik aku sangling Mereka menemukan aku lemah warah dan kibuyut bakpang berada di tempat itu Lihatlah, berkata aku lemah warah, tiba-tiba saja pernafasannya terganggu Hamba aku, jawab kedua tabib itu hampir berbareng Aku lemah warah itu pun kemudian berkata kepada kibuyut Kita tinggalkan aku sangling Biarlah ia dirawat dengan baik Kita eme merlukannya Meskipun aku tidak mengatakannya kepada kedua tabib itu Namun keduanya sadar Bahwa mereka harus berusaha sebaik-baik nih Untuk mengobati aku sangling Karena menurut aku lemah warah Ia adalah orang yang diperlukan Sementara itu aku lemah warah Mah Isamurti dan Mah Isapukat Telah eme membawa kibayut bakpang ke dalam biliknya Namun mereka tidak segera meninggalkannya Untuk beberapa saat aku lemah warah Masih tetap berada di dalam bilik itu Meskipun demikian ketika ia melihat kibuyut itu Dalam keadaan yang letih Maka aku itu pun berkata Berberinglah kibuyut Kau eme memang masih terlalu lemah Sebenarnya hamba sudah tidak lagi dalam keadaan seperti ini Berkata kibuyut Tetapi kedua anak muda itu selalu eme Membuat hamba seperti ini Berkata kibuyut Hanya satu karo untuk eme Peringan beban mereka yang bertugsa menjagamu Berkata aku lemah warah Lalu, karena jika tidak demikian Maka kau akan dengan mudah eme melarikan diri Para penjaga tentu tidak akan mampu menahanmu Apalagi jika kau sudah tenggelam dalam kekuatan ilmumu Yang dapat eme eme buat tubuhmu sekeras batu Tetapi tindakan ini telah meniiksa hemba Tanpa henti-hentinya Berkata kibuyut Sampai satu saat Maka hal ini akan dihentikan Tetapi masih akan eme merupakan pertanyaan Apakah kau emasih akan eme miliki ilmumu itu atau tidak? Berkata aku lemah warah Aku, desis kibuyut Apakah artinya itu? Kau sudah melakukan kesalahan Yang menurut pendapatku sulit untuk diampuni Kau lari dari lemah warah Berada di sangling dan bahkan kemudian telah menimbulkan kesulitan bagi kedua kemenakanku Kau telah berusaha untuk merebut pada pokan ini Berkata aku lemah warah Aku, berkata kibuyut Sudah hemba katakan Sebenarnya hemba tidak bermaksud melakukannya Tetapi hemba telah terseret ke dalam langkah-langkah Yang justru telah eme menjebak hemba di sini Tetapi bukankah tingkah lakumu dapat ditelusuri Bertanya aku lemah warah Dan apakah kau akan ingkar Seandainya aku menyebutkan bahwa kau bukan orang baik-baik selama kau berada di sangling Kibuyut menarik nafas dalam-dalam Sementara itu aku berkata selanjutnya Kibuyut Sebenarnya apa yang kau lakukan selama ini telah cukup eme musingkan kepalaku Karena itu seandainya jatuh hukumanku kepadamu Maka sepantasnya bahwa kau tidak lagi eme miliki ilmu yang akan dapat kau pergunakan Untuk eme eme perpanjang tingkah lakumu yang bertentangan dengan paugeran itu Ampun aku, minta kibuyut dengan suara sendat Jangan perlakukan aku seperti itu Hidupku tentu sudah tidak akan berarti lagi Tentu tidak kibuyut Berkata aku, orang-orang yang tidak pernah eme miliki ilmu apapun juga Merasa bahwa hidupnya cukup berarti Tetapi hamba merasa bahwa hanya dengan ilmu itulah hamba mampu berbuat sesuatu yang berarti Berkata kibuyut bapang Berarti bagi siapa bertanya aku lemah warah Kibuyut itu pun menjadi bingung Sehingga justru karena itu maka ia pun telah terdiam Dalam pada itu aku lemah warah pun telah bertanya Pula, kibayut Apakah hubunganmu yang sebenarnya dengan aku sang linghi? Wajah kibuyut menjadi tegang Namun dengan gagap ia berkata Hamba adalah seorang buyut Aku sang ling adalah pemimpin hemba Seperti hubunganmu dengan aku ketika kau berada di lemah warah Meskipun kau bukan seorang buyut bertanya aku lemah warah Wajah kibayut menjadi pucat Dengan lemah ia berdesis Ampun aku Nah, kau tidak usah mengatakannya Aku sudah dapat mengetahuinya Itulah sebabnya maka aku sang ling berkeras untuk melepaskanmu dari tangan kami Karena kau akan dapat mm buka rahasia itu Sehingga dengan demikian maka aku akan dapat menentukan bahwa aku sang ling bukan seorang aku Yang baik sebagaimana aku duga selama ini Berkata aku lemah warah Kibayut tidak dapat ingkar lagi Bahkan hampir di luar sadarnya ia berkata Hamba bukan satu-satunya orang yang menjadi kaki tangannya Aku sudah em menduga Jika ada satu saja di antara orang-orangnya diperlakukan seperti kau Maka agaknya ada pula orang lain dalam kedudukan yang serupa Berkata aku lemah warah Namun kemudian ia bertanya Tetapi bukankah hal ini tidak diketahui oleh para senapatinya Kibayut menggeleng Katanya, tidak aku Hanya beberapa orang sajalah yang mengetahuinya Itu pun tidak sepenuhnya Sebagaimana hamba hanya mengetahui sebagian dari seluruh warna hidupnya Aku lemah warah Meng angguk-angguk Namun ia tidak sempat berkata sesuatu lagi Karena mereka telah dikejutkan oleh seorang prajurit lemah warah Yeang dengan tergesa-gesa berkata Aku sang ling pingsan Hi, aku lemah warahlah yang Meng nyahut Bukankah ada dua orang tabib Yeang menungguinya Ya, sudah diusahakan dengan sekuat tenaga dan Kemampuan kedua tabib itu Tetapi keadaan kesehatannya yang sudah baik itu telah turun dengan serta-merta Aku lemah warah pun kemudian dengan tergesa-gesa telah meninggalkan Kibuyut Bapang diikuti oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Namun Kibuyut Bapang itu tidak dapat keluar dari biliknya Karena dua orang penjaga telah berada di pintu demikian Aku lemah warah bersama anak muda itu pergi Dalam pada itu, aku lemah warah bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Dengan langkah-langkah panjang menuju ke bilik Aku sang ling Ketika mereka sampai di pintu bilik, maka keduanya melihat dua orang tabib itu dengan tegang berdiri di sebelah pembaringan Aku sang ling Sementara itu Aku sang ling berbaring dengan matu Yeang tertutup Dengan cemas Aku lemah warah kemudian embe masuk ke bilik itu Ketika ia merasa dada Aku sang ling, maka rasa-rasanya dada itu bagaikan embeku Bagaimana bertanya Aku lemah warah? Kedua tabib itu berpaling ke arahnya Namun kemudian dengan wajah Yeang Buram keduanya menggeleng Seorang di antara mereka berkata, agaknya sudah tidak ada dapat ditolong lagi Aku Kecuali terjadi satu keajaiban Wajah Aku lemah warah yang menjadi tegang Dengan nada datar ia bertanya, apakah kau tidak dapat berusaha sempat sekali? Kami sudah berusaha sejauh kemampuan kami, berkata tabib itu, tetapi agaknya usaha kami sia-sia Aku sang ling sendiri sama sekali tidak embe bantu setiap usaha untuk mengobatinya Apa Yeang dilakukan bertanya Aku lemah warah? Aku sang ling eme menolak setiap jenis obat Yeang kami Berikan Aku sama sekali tidak eme menelannya Ketika Kami berusaha eme maksa disemburkannya obat itu kembali, jawab tabib itu Aku lemah warah termangu-mangu Ditempelkannya telinganya ke dada Aku sang ling Ternyata nafasnya tidak lagi teratur, demikian pula detak jantungnya Bahkan rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin lambat Kecemasan telah mencengkam hati Aku lemah warah Bahkan peniesalan telah mulai em menusuk jantungnya Agaknya kehadiran kibuyut bapang di bilik itu telah eme membuat Aku sang ling semakin terpukul perasaannya Sehingga karena itu, maka ia telah eme melih jalan Yeang gelap itu Namun para tabib itu eme memang tidak dapat berbuat apa-apa Keadaan Aku sang ling eme memang sudah menjadi semakin parah Nafasnya semakin jarang dan bahkan kadang-kadang telah terhenti Aku lemah warah pun telah menggelengkan kepalanya pula Perlahan-lahan ia melangkah keluar dari bilik itu Sejenak ia berdiri di luar pintu sambil menengadahkan kepalanya Seakan-akan eme memandang Mega-Mega Yeang lewat dengan tanpa berkedip Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri termangu-mangu Meskipun keduanya tidak bertanya, tetapi keduanya dapat meraba Apa yang telah terjadi dengan Aku sang ling Bahkan sejenak kemudian seorang dari kedua tabib itu telah berdiri di pintu itu pula Dengan nada rendah ia berkata, ampun Aku Tidak ada yang dapat eme mencegah datangnya kematian Aku sang ling bertanya Aku lemah warah Tabib itu eme nganggu kecil sambil berdesis, hamba Aku lemah warah pun kemudian bergegas masuk kembali Namun seperti yang dikatakan oleh tabib itu Aku sang ling telah menghembuskan nafas ni ayang penghabisan Aku lemah warah hanya dapat menarik nafas dalam-dalam Bagaimanapun juga ia telah eme rasa bahwa dirinya lah yang telah eme membunuh Aku sang ling Ia telah melukainya Kemudian justru pada saat lukanya mulai susut, maka ia telah eme membawa kibuyut bapang menemuinya Agaknya persoalan selanjutnya dianggap akan menjadi sangat gelap bagi Aku sang ling Apalagi jika Aku lemah warah itu kemudian menyampaikan persoalannya kepada Seri Baginda dikediri, maka ia akan semakin mengalami kesulitan Karena itu bagi Aku sang ling tidak ada jalan lain yang dipilihnya kecuali mengakhiri segala galanya sampai kebatas itu Dengan wajah Yeang Muram Aku lemah warah memandang tubuh Aku sang ling yang terbaring diam Tangannya sudah disilangkan di dadanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah eme eme asuki bilik itu pula Namun tubuh itu telah terbujur diam Sudahlah, desis Aku lemah warah, ia telah sampai kebatas Apapun yang kita lakukan, tidak akan dapat menolongnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab Namun keduanya pun telah menundukkan wajahnya pula Aku lemah warah pun kemudian telah eme eme merintahkan kepada seorang prajurit untuk bersama ASMA dengan beberapa orang eme eme persiapkan segala sesuatunya untuk menilenggarakan tubuh Aku sang ling itu Namun dalam pada itu, Aku lemah warah telah eme eme beri kesempatan kepada kedua orang prajurit sang ling untuk kembali ke Pakwonnya Eme eme beritahukan kematian Aku sang ling Jika keluarganya menghendaki, maka tubuhnya akan dapat dibawa kembali ke Pakwon untuk dilakukan upacara yang lebih baik Pakailah kuda yang ada di sini, berkata Aku lemah warah Terima kasih Aku, sembah salah seorang dari kedua prajurit sang ling itu Sejenak kemudian kedua orang prajurit sang ling itu Telah berpacu kembali ke Pakwon untuk eme eme beritahukan keadaan Aku sang ling kepada keluarganya dan kepada para pemimpin Pakwon yang ditinggalkan di sang ling Namun dalam pada itu, diam-diam Aku lemah warah telah eme merintahkan prajuritnya untuk bersiap-siap Bagaimanapun juga kedua orang prajurit itu akan dapat berkata lain kepada para pemimpin sang ling yang tinggal Meskipun kemungkinan sang ling akan berbuat sesuatu eme emang sangat tipis Apalagi setelah Aku sang ling itu tidak ada lagi Tetapi bagi Aku lemah warah, tidak ada salahnya jika ia berbuat lebih berhati-hati Demikianlah, maka dua ekor kuda telah berpacu Meninggalkan pada pokan suriantal itu menuju sang ling Dalam pada itu, maka para prajurit lemah warah yang ada di pada pokan itu pun telah mulai mempersiapkan diri lagi Sementara Mah Isamurti dan Mah Isapukat meskipun masih nampak dilekati oleh noda-noda pada kulitnya Namun kekuatan dan kemempuan ilmunya telah pulih seutuhnya Dalam kesiagaan itu, para prajurit lemah warah dan para penghuni pada pokan suriantal itu telah menempatkan Para tawanan di TMPT yang paling emapan Tawanan yang jumlahnya cukup besar Bahkan barak-barak di pada pokan itu sebagian besar justru telah dipergunakan untuk menyimpan para tawanan Sedangkan para prajurit lemah warah dan para penghuni pada pokan itu sendiri justru berada di luar atau di tempat-tempat yang disiapkan dengan tergesa-gesa Barak-barak kecil dan guba-gubat sederhana di sekitar barak-barak yang dipergunakan oleh para tawanan Sekaligus mengamati dan menjaga, agar para tawanan tidak melakukan sesuatu yang tidak diharapkan Untuk menjaga segala kemungkinan, maka tawanan yang cukup banyak itu harus benar-benar dapat dikendalikan Dan seandainya para pemimpin sangling benar-benar datang untuk menuntut kematian akunya Atau kemungkinan lain yang dapat terjadi, setelah aku sangling itu terbunuh, maka tidak akan ada lagi gairah untuk melakukan perlawanan Namun banyak hal yang akan dapat terjadi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah sibuk pula di ancara para prajurit lemah warah dan terutama di antara para penghuni pada pokan itu Panggungan di dinding pada pokan telah diperbaiki, sehingga dapat dipergunakan dengan lebih baik dari sebelumnya Panggungan itu yang menjadi lebih panjang dan diberi beratap Panggungan itu bukan saja untuk berjaga-jaga mengamati daerah di sekitar pada pokan Namun sekaligus dapat dipergunakan sebagai tempat untuk tidur Persebagian prajurit lemah warah dan para penghuni pada pokan itu yang tidak mendapat TMP tempat di barak-barak dan guba-guba yang dibuat KM Udian Kehadiran mereka di panggung-panggung penjagaan itu justru M.M. berikan gairah kepada mereka M.M. sedang bertugas, meskipun akhirnya M.M. akan tertidur juga Para tawanan tidak mengetahui apa yang akan terjadi Mereka tidak M.M. punyai perhitungan seperti orang-orang lemah warah Bahwa kawan-kawan mereka mungkin akan datang untuk menierang Sepeninggal Akwu, rasa-rasanya segalanya M.M.M. sudah selesai Dalam pada itu, saudara seperguruan Akwu Sang Ling pun menjadi sangat berduka Kematian Akwu Sang Ling merupakan pukulan Ye Ang sangat berat bagi perasaannya Karena itu, M.A.K. ia pun telah jatuh ke dalam satu sikap yang tidak berkepastian Seakan-akan apa Ye Ang dilakukannya kemudian tidak memberikan arti apapun juga bagi hidupnya Yang menjadi lebih parah adalah Kibuyut Bapang Ia merasa ikut bersalah Jika ia tidak terlibat dalam perebutan batu yang sudah berada di padepokan itu Ye Ang K.M. Udian justru telah menjeratnya Maka Akwu Sang Ling mungkin tidak akan datang ke padepokan itu pula Dalam pada itu, kedua orang Ye Ang telah berangkat menuju ke Sang Ling dengan berkuda Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, telah berada di Pakuon Ia telah menemui para pemimpin Pakuon Ye Ang tinggal Termasuk para pemimpin prajurit Sang Ling Laporan itu M.A.M.M.M. buat telinga para senapati menjadi M.A.R.A. Seorang senapati muda dengan serta merta berkata Beri aku prajurit segelar sepapan Aku akan menghancurkan padepokan itu Seorang senapati yang lebih tua dan sempat berpikir lebih cermat berkata Apa yang dapat kau lakukan di padepokan itu? Dalam pasukan Ye Ang hancur itu terdapat dua orang yang ilmu-nya sulit untuk dicari bandingnya Aku dan seorang saudara seperguruannya Pasukan yang dibawanya pun merupakan pasukan Ye Ang besar Namun aku tidak dapat M.A.M. menangkan perang itu Ilmu aku telah M.A.M. bentur ilmu aku lemah warah Sementara ilmu saudara seperguruan aku itu telah dihancurkan oleh dua orang anak muda Kemanakan aku lemah warah Memang tidak masuk akal bahwa dua orang anak muda mampu mengimbangi ilmu saudara seperguruan aku itu Namun itulah yang terjadi Bukankah begitu? Kedua orang prajurit Ye Ang telah melaporkan peristiwa di padepokan itu M.A.M. ngangguk-ngguk Namun senapati muda itu bertanya lantang Apakah benar begitu? Seperti Ye Ang sudah kami laporkan Jawab salah seorang dari keduanya Kita kerahkan semua kekuatan yang ada di pakuan ini Katanya pula Tetapi senapati yang tertua Ye Ang ada di pakuan itu menggeleng Katanya, apakah Kak Itat tidak akan dapat M melihat keniatan itu? Apakah kita M.A.S. harus memberikan korban lagi? Senapati muda itu menarik nafas dalam-dalam Sementara senapati yang lebih tua itu berkata pula Kau tidak akan dapat mengimbangi satu saja di antara kedua orang anak muda Ye Ang telah M.A.M.Pu M.A.M. ngalahkan saudara seperguruan aku itu Senapati muda itu tidak menjawab lagi Ia M.A.M.A.M. harus M.A.M. ngerti apa Ye Ang sebenarnya telah terjadi Jika ia M.A.M.M. bawa prajurit kepada pokan itu Maka agaknya akan sia-sia sajalah usahanya itu Apapun yang dilakukannya, Akuahu Sang Ling sudah tidak ada lagi Jadi apa yang harus kita lakukan suara senapati muda itu merendah Mengambil tubuh Akuahu, jawab senapati yang tua itu Kemudian menghadap ke kediri Apa yang akan diperintahkan oleh Sri Baginda di kediri Senapati muda itu M.A.M. menarik nafas dalam-dalam Namun ia harus menerima seluruh kenyataan itu Karena itu, maka akhirnya senapati muda itu M.A.M. Ang Harus meniesuaikan pendapatnya Senapati Ye Ang lebih tua itu akhirnya M.A.M. merintahkan kepada para senapati yang lain untuk bersiap-siap Kita akan berangkat Tetapi tidak dalam jumlah Ye Ang besar Agar tidak terjadi salah paham Kita tidak akan bertempur lagi Tetapi kita M.A.M. menuhi pesan Akuahu lemah warah untuk M.A.M. ngambil tubuh Akuahu Berkata senapati yang lebih tua itu Demikianlah, maka dengan cepat Telah bersiap sepasukan kecil prajurit Sang Ling Senapati yang lebih tua itu sendirilah Ye Ang akan pergi kepada Pokan Suriantal Untuk mengambil Akuahu Sang Ling yang telah gugur Mereka tidak menunggu lebih lama lagi Karena mereka sadar bahwa tubuh Akuahu itu tidak akan dapat bertahan terlalu lama Karena itulah, maka sejenak kemudian sebuah iring-iringan berkoda telah berderap menuju ke Suriantal Namun iring-iringan itu M.A.M. memang tidak dapat berpacu terlalu cepat Karena di antara mereka terdapat sebuah kereta Sang Ling M.A.M. memang M.A.M. miliki kereta yang siap ditarik oleh dua ekor kuda Bukan pedati yang ditarik oleh dua ekor lembu Karena jika mereka mengambil dengan pedati, meskipun lebih kuat Tetapi mereka akan memerlukan waktu terlalu lama Meskipun D.M.I. Kian, namun kereta itu pun tidak dapat berjalan secepat orang-orang berkuda Jika kuda-kuda yang menarik kereta itu dipaksa untuk berpacu secepat orang-orang berkuda Maka roda-roda kereta itu akan dapat berpatahan Karena itu, maka orang-orang yang berkudalah yang harus menyesuaikan diri Namun bagaimanapun juga, perjalanan mereka jauh lebih cepat daripada jika mereka berjalan kaki Meskipun kadang-kadang kereta itu pun harus merambat seperti siput di jalan-jalan yang sulit Tetapi di jalan-jalan yang rata, kereta itu pun dapat berpacu cukup cepat Ketika iring-iringan itu di hari berikutnya mendekati padepokan Maka mereka yang bertugas di padepokan itu pun segera melihat mereka Karena itu, maka mereka pun segera memberikan isyarat kepada mereka yang bertugas di belakang regol Tetapi para petugas itu tidak segera membuka selarak dan pintu regol Tetapi mereka menunggu perintah Aku Lemah Warah Aku Lemah Warah bersama Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah memanjat dinding dan berdiri di panggungan yang tersedia di sebelah pintu gerbang Dengan hati-hati Aku Lemah Warah menilai suasana Agaknya yang datang M memang sepasukan kecil Sehingga menurut perhitungan mereka tidak akan berbuat sesuatu selain hanya sekedar mengambil tubuh Aku Karena itu, agaknya Aku tidak berkeberatan jika selarak pintu itu dibukakan Namun sebelum Aku M merintahkan untuk M buka pintu itu, mereka semuanya dikejutkan oleh Kehadiran seorang tua yang seakan-akan dengan tiba-tiba saja berdiri tidak terlalu jauh di belakang iring-iringan yang datang itu Dengan demikian maka Aku telah mengurungkan niatnya untuk M merintahkan seorang pengawal untuk M buka selarak pintu gerbang itu Bahkan dengan suara lantang Aku itu pun KM Udian bertanya, apakah maksud kalian datang kemari? Senapa T.Y. Ang M impin pasukan sangling itu menjawab, ampun Aku Hamba datang eme menuhi pesan Aku Siapa orang tua itu bertanya Aku lemah warah Senapa T.Y. itu termangu emangu sejenak Namun kemudian jawabnya, hamba tidak mengenalnya Aku Apakah kau berkata sebenarnya bertanya Aku Pula, hamba berkata sebenarnya, jawab senapa T.Y. itu Aku lemah warah termangu emangu sejenak Namun, menilik sikapnya senapa T.Y. itu tidak berhobong Karena itu, maka Aku telah meneriakan pertanyaan kepada orang tua itu Kisanak, siapakah kau dan apakah kau M.M. punyai kepentingan dengan kami di sini? Sejenak orang itu berdiri tegak sambil berdiam diri Namun kemudian semua orang menjadi heran melihat sikapnya Juga para prajurit sangling yang berpaling ke arah orang tua itu Menurut penglihatan mata wadah orang-orang itu Orang tua itu sama sekali tidak menggerakkan mulutnya Namun terdengar suara bergulang-gulung seolah-olah bergema di seluas langit Aku lemah warah Ternyata kau adalah seorang yang M.M. miliki K.M. M.M. puan ilmu tiada taranya Kau berhasil mengalahkan muridku, Aku sangling Bahkan kedua orang anak muda itu pun telah M.M. pu. M.M. ngalahkan muridku yang lain Ketegangan telah mencengkam jantung semua orang yang M.M. mendengarnya Demitian pula Aku lemah warah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Sebelum mereka menjawab, maka orang itu pun telah melanjutkan kata-katanya Yang bergaung di udara, bahkan saat ini muridku, Aku sangling, telah terbunuh Karena itu, maka aku telah datang kemari Aku lemah warah termangu M.M.M.M.U. Namun kemudian katanya, untuk apa kau datang kemari? Dan siapakah nama Kisanak? Nama tidak penting bagimu Tetapi aku benar-benar guru Aku sangling, jawab orang itu Jika demikian, untuk apa Kisanak datang kemari? Aku tidak ingkar, bahwa Aku sangling telah terbunuh di sini Saudara seperguruannya terluka berat Demikian pula Kibuyut Bapang, berkata Aku lemah warah dengan lantang Orang itu tidak segera menjawab Namun tiba-tiba saja orang itu telah Em menggerakkan tangannya Yang mengejutkan itu terjadi lagi Dari kedua telapak tangannya itu Seakan-akan telah Em memancar api yang menjilat-jilat Semua orang menjadi tegang Yang ada di dalam dinding padepokan Tetapi juga Yeang berada di luar dinding padepokan Dalam pada itu, Aku lemah warah pun berdesis Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Mendekatlah Jika orang itu menyerang, maka kita akan melawannya bersama-sama Aku tidak tahu, apakah ilmu kita bersama-sama akan dapat mengimbanginya Namun aku yakin, bahwa kalian telah mendapatkan satu hentakan peningkatan ilmu dalam loncatan yang panjang Karena itu, maka kita akan melawannya Apapun yang akan terjadi Namun sementara itu, para prajurit sangling yang berada di luar pada pokan itu menjadi bingung Apakah yang sebaiknya mereka lakukan Dalam keadaan yang demikian, maka aku lemah warah pun itu pun berkata lantang Nah, para prajurit sangling, kau dengar pengakuan orang itu Sekarang, apakah yang akan kalian lakukan Aku, berkata pemimpin pasukan itu, kami tidak mengenal orang itu Meskipun ternyata ilmunya telah menggetarkan jantung, namun kedatangan hamba adalah Dalam rangka usaha hamba untuk M.M. bawa tubuh aku kembali ke pakuan sangling Bagus, terdengar suara orang yang berdiri di belakang para prajurit sangling Bawalah tubuh muridku itu kembali ke pakuan Aku akan mengambil saudaranya dan M.M. bawanya kembali kepada pokan Senapati itu berpaling Namun ia masih tetap termangu-mangu Dalam pada itu, aku lemah warah pun kemudian berkata lantang Kisanak Kau tidak akan dapat berbuat sekehendak hatimu Aku adalah aku lemah warah Akulah yang berkuasa di sini Aku yang M.M. ngatur segalanya Bukan kau Orang itu menarik nafas dalam-dalam Desah itu terdengar seperti suara angin prahara yang bertiup kencang Tetapi tidak sehelai daun pun yang telah bergetar karenanya Seng aku yang mulia Berkata orang itu Namun aku lemah warah tidak berhasil M.M. perhatikan gerak bibirnya Aku mohon maaf Seharusnya aku M.M. meng mohon lebih dahulu kepada aku Aku lemah warah tidak M.M. menduga bahwa orang itu tidak bertahan pada sikapnya Justru orang itu telah minta maaf kepadanya Meskipun barangkali hanya sekedar basa-basi Namun kemudian orang itu pun berkata selanjutnya Aku M.M. memang tidak akan berbuat apa-apa Aku hanya datang untuk mohon diizinkan mengambil muridku yang seorang itu Tetapi aku lemah warah M. menjawab Muridmu itu adalah tawananku Ia telah M.M. buat banyak kesalahan Sehingga aku tidak akan melepaskannya Aku akan menjelaskannya Berkata orang itu Tidak ada gunanya Jawab aku lemah warah Orang itu termangu M.M. sejenak Sementara itu aku lemah warah berkata kepada para prajurit sangling Jika demikian, maka masuklah kalian Aku percaya bahwa kalian tidak mempunyai hubungan dengan orang itu Aku lemah warah pun kemudian telah M.M. berikan isyarat kepada para prajurit yang berada di rekol untuk M.M. buka pintu Para prajurit itu pun kemudian telah M.M. buka selarak Demikian pintu terbuka, maka aku pun berkata, masuklah Senapati itu pun kemudian telah M.M. merintahkan para prajuritnya untuk bergerak masuk Meskipun pada umumnya mereka ragu-ragu, tetapi karena senapati mereka telah menggerakkan kudanya M.M. asuki pintu gerbang itu Maka yang lain pun telah M.M. asuk pula bersama dengan kereta yang telah M.M. reka bawa Namun dalam pada itu, demikian pasukan kecil itu bergerak Maka orang yang berdiri agak jauh di belakang pasukan itu pun mulai bergerak pula Ia pun berjalan M. menuju ke pintu gerbang Namun demikian orang terakhir, M.M. asuki gerbang itu, maka pintu itu pun telah tertutup pula Kenapa pintu itu ditutup bertanya orang yang mengaku guru aku sangling itu Bukankah aku sudah M.M. mohon agar aku diijankan M.M. bawa muridku yang seorang itu Sudah pula aku jawab, jawab aku lemah warah Bahwa aku berkeberatan Kenapa? Yang bersalah adalah aku sangling Aku tidak akan M.M. menuntut kematiannya Tetapi saudara seperguruannya hanya sekedar terseret oleh ketamakan aku sangling Ia merasa bahwa ikatan perguruannya telah M.M. wajibkannya untuk ikut terlibat dalam persoalan yang dihadapi oleh aku sangling tanpa mengerti duduk persoalan yang sebenarnya Aku terlambat datang untuk mencegahnya Ketika aku sampai di sangling, maka semuanya telah terjadi di sini, berkata orang itu Aku lemah warah M.M. ngerutkan keningnya Dengan ragu ia bertanya, apakah M. menurut kisah nak, aku sangling M.M. emang bersalah? Ya, aku M.M. emang berpendapat demikian Jawab orang itu, tetapi aku pun juga bersalah Aku tidak dapat mencegahnya Aku lemah warah termangu M.M. sejenak Namun kemudian katanya, biarlah orang itu tetap di sini Sampai aku yakin bahwa ia tidak akan mampu berbuat kesalahan lagi Jangan kau korbankan orang itu Orang itu adalah orang yang baik meskipun kasar, berkata orang itu Aku telah menawannya, sahut aku lemah warah Apakah aku harus M.M. aksanya bertanya orang itu Jadi kau semburkan api dari tanganmu sekedar untuk menakut-nakuti kami bertanya aku lemah warah Aku dapat M.M. ecahkan pintu gerbang itu, berkata Orang yang mengaku guru aku sangling itu Apakah kita harus saling menunjukkan kemampuan kita bertanya aku lemah warah pula Orang itu termangu M.M. sejenak Dipandanginya Pintu gerbang yang tertutup rapat itu Namun sambil mengerutkan keningnya ia berkata Bagaimana menurut pendapatmu jika aku M.M. ecahkan pintumu Aku menggeleng Katanya, kau tidak akan pernah berhasil melakukannya Aku akan M.M. benturkan kekuatanku atas kemampuanmu Kita akan melihat siapakah yang lebih kuat di antara kita Kau sendiri atau kau bertiga bertanya orang itu Untuk M.E. yakinkan kemenangan di pihak kami Maka kami akan melakukan bersama Jawab aku Orang itu M. memandang aku dengan tajamnya Nampak keragu-raguan M. memancar di sorot matanya Sementara itu aku lemah warah Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan Kisanak, berkata aku lemah warah Marilah Jika M.M. itu yang kau kehendaki Aku telah melihat betapa dasyatnya apimu Tetapi kau tidak dapat menundukan kami hanya dengan care seperti itu Menakut-nakuti saja Kita harus benar-benar M.E. yakinkan apakah kami akan hancur Atau malahan kau yang hancur Orang itu M. menarik nafas dalam-dalam Katanya, aku Adalah guru aku sangling Kau tentu dapat mengira-irakan Bahwa aku M.M. miliki K.M. empuan setidak-tidaknya Sebagaimana dimiliki oleh aku sangling Dan kau harus mengerti Bahwa baik aku sangling maupun saudara seperguruannya telah dihancurkan di sini Berkata aku lemah warah Bagus, berkata orang itu Tetapi ketahuilah Bahwa aku sangling dan saudaranya yang M.M. ngalami kesulitan di sini adalah murid-muridku yang terhitung muda Memang tidak ada yang lebih tua dari mereka Tetapi sebenarnya lah bahwa mereka mulai berguru kepada aku Belum terlalu lama Sehingga ilmu mereka M.M. emang belum matang Kenapa tidak kau bawa murid M.U. ridmu yang lebih Baik dari kedua orang itu sekarang bertanya aku lemah warah Sudah aku katakan Jawab orang itu Aku tidak M.M. punyai murid yang lebih tua dari kedua M.U. ridku yang terhitung masih muda itu Aku lemah warah mengangguk-angguk Katanya, jadi kau ingin mengatakan Bahwa jarak kemampuan antara guru dan kedua M.U. ridmu itu jauh sekali Sebagaimana ciri guru yang kurang baik Yang tidak yakin bahwa muridnya tidak akan melawannya atau ingkar akan kewajibannya di mati gurunya Kau jangan M.M. buat aku benar-benar marah dan Menghancurkan dinding pada pokanmu Berkata orang itu, kedatanganku hanya untuk mengambil muridku yang seorang Yang aku harapkan tidak akan M.M. menjadi seorang yang tamak seperti Aku Sang Ling itu Aku lemah warah menjadi ragu-ragu Nampaknya orang itu bersungguh-sungguh Namun Aku lemah warah tidak dapat begitu saja M.M. percayainya Apalagi kedatangan orang yang mengaku guru Aku Sang Ling itu bersamaan dengan kedatangan para prajurit Sang Ling untuk M.M. ngambil tubuh Akunya Sementara itu di dalam pada pokan, iring-iringan prajurit Sang Ling telah M.M. ngalami pemeriksaan I.A. ketat Beberapa orang prajurit lemah warah telah M.M. Riksa kereta yang dibawa oleh para prajurit Sang Ling Bagaimanapun juga Kecurigaan masih tetap ada pada prajurit lemah warah Jika di dalam kereta itu terdapat senjata-senjata yang tersembunyi Maka akan dapat menumbuhkan kesulitan bagi prajurit lemah warah di pada pokan itu Karena di pada pokan itu terdapat tawanan yang cukup besar jumlahnya Tetapi para prajurit lemah warah tidak menemukan sesuatu Y.A.M. mencurigakan pada para prajurit Sang Ling itu Karena itu, maka para prajurit lemah warah telah M.M. bawa mereka ke pendapat pada pokan Diluar orang yang mengaku guru Aku Sang Ling itu pun masih berdiri beberapa langkah dari pintu gerbang Nampaknya ia sedang ragu-ragu, apakah Y.A.M. sebaiknya dilakukan Sementara itu Aku Lemah Warah, Mahisamurti dan Mahisap Kukat sudah siap menghadapi segala kemungkinan Aku Lemah Warah M.M.M. punyai keyakinan Meskipun kemampuan ilmu orang itu benar-benar jauh melampaui Aku Sang Ling Namun mereka bertiga tentu akan mampu mengimbanginya Namun orang itu tidak segera berbuat apa-apa Ia berdiri saja seperti M.M.B. ku Dari tempatnya berdiri, ia memandangi pintu gerbang yang tertutup itu Seakan-akan orang itu M.M.M. ingin berbuat sesuatu atas pintu gerbang itu Tetapi orang itu tidak berbuat apa-apa Bahkan ia pun kemudian melangkah mundur sambil berkata Aku akan menunggu sampai aku mengijankan aku mengambil muridku yang seorang itu Jika aku M.M. merintahkan aku menunggu sampai tubuh aku Sang Ling diambil Maka aku pun tidak berkeberatan Tetapi aku M.M. memang tidak ingin M.M. pergunakan kekerasan Sudah cukup banyak kematian terjadi di sini Karena itu aku tidak akan M. menambahnya lagi Apalagi jika yang akan mati itu aku lemah warah Atau kedua anak muda yang mengagumkan itu Yang dalam usianya yang masih sangat muda M.M. mengalahkan salah seorang dari kedua muridku itu Apakah kau akan menempa muridmu agar ia kelak mampu M.M. belas dendam Bertanya aku lemah warah Tidak, tidak ada dendam di hatiku dan di hati muridku Orang itu menarik nafas dalam-dalam Lalu, sudahlah, aku akan menunggu Sudah aku katakan, aku tidak ingin korban jatuh lagi Lebih-lebih jika korban itu diriku sendiri Aku lemah warah pun termangu-mangu melihat orang itu berbalik dan melangkah M.M. menjauh Namun ia pun kemudian duduk bersandar sebatang pohon Untuk beberapa saat aku lemah warah M.M. ngawasi orang itu Namun agaknya orang itu tidak berbuat apa-apa Orang itu benar-benar menunggu sambil duduk bersandar Aku justru tidak segera M.M. ngerti apa yang sebaiknya dilakukan Apakah ia akan M.M. memanggil orang itu atau M.M. biarkannya saja duduk di bawah pohon itu atau apa Namun sebagai seorang pemimpin ia pun kemudian menemukan keseimbangannya kembali Katanya, biar sajalah orang itu berbuat apa saja asal tidak melakukan kekerasan Jika ia akan duduk di sana sampai sepekan, itu bukan persoalan kita Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. ngangguk-angguk Namun bagi mereka orang itu perlu selalu mendapat pengawasan Karena itu maka Mahisa Murti pun berkata, tetapi aku Orang itu dapat bangkit dari duduknya setiap saat Kemudian berjalan mendekati dinding pada pokan ini dan menyerang dengan apinya yang berbahaya itu Aku mengangguk-angguk Katanya, kita akan dapat mengawasi Nia bergantian Namun kita harus bersikap tegas menghadapinya Agaknya orang itu M.M. beri lembu sangat tinggi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. ngangguk-angguk Sementara itu aku berkata, jika orang itu bangkit dan melangkah mendekati dinding pada pokan ini M.A.K. kita akan melawannya bersama-sama Jika kita belum utuh bertiga, maka lebih baik kita tidak menampakkan diri Orang itu akan dapat merusak dinding dan barangkali pintu gebang, berkata Mahisa Pukat Lebih baik dinding atau pintu gerbang yang dirusakannya daripada kita, jawab aku lemah warah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. ngangguk-angguk Mereka M.M.M. sependapat dengan aku lemah warah Bahwa orang itu M.M.M. miliki ilmu sangat tinggi Sehingga dengan demikian maka mereka tidak akan dapat berbuat banyak jika mereka berdiri sendiri-sendiri Nah, berkata aku, awasilah orang itu Aku akan menyelesaikan penirahan tubuh aku sangling kepada pasukannya Jika orang itu bangkit dan mulai melangkah, beri aku isyarat Mungkin kentongan kecil akan cepat sampai kepada aku Baik aku, jawab Mahisa Murti, kami akan mengawasi Nia Ingat, pesan aku pula, tanpa aku, kalian lebih baik tidak menampakkan diri Kita harus berbuat bersama-sama melawannya agar kita tidak mengalami cedera Baik aku, jawab Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir berbareng Demikianlah, maka aku pun kemudian meninggalkan Panggungan itu untuk M. menemui para prajurit sangling yang akan mengambil tubuh aku yang terbunuh di padepokan itu Nampaknya tidak ada yang mencurigakan pada sikap para prajurit sangling Agaknya mereka benar-benar hanya ingin mengambil tubuh aku Karena itu, maka persoalannya pun tidak M. menjadi sulit Aku telah M. merintahkan kepada para senapatinya untuk menyerahkan tubuh aku sangling Bahkan kemudian aku M. memberikan kesempatan kepada para prajurit itu untuk bermalam di padepokan itu jika dikehendakinya Terima kasih aku, berkata senapati dari sangling Kami mohon diri untuk segera kembali ke sangling Menurut pendapatmu, bagaimanakah sebaiknya? Dengan para prajurit sangling yang kini tertawan di sini bertanya aku sangling Maksud aku bertanya senapati dari sangling itu Mereka M. merupakan beban yang berat bagi padepokan ini Tetapi aku belum menemukan care yang paling baik untuk mengatasinya Berkata aku Apakah maksud aku? Biarlah hamba M. M. bawa mereka bertanya senapati itu Maaf, jawab aku Aku masih belum dapat M. meyakinkan diriku sendiri Apakah kalian dan para prajurit yang tertawan itu benar-benar tidak akan M. mengganggu kami di sini? Aku sangling sudah tidak ada lagi Berkata senapati itu Apakah yang dapat kami banggakan sekarang ini untuk melawan aku lemah warah serta kedua kemenakan aku itu? Orang yang berada di luar itu Jawab aku sangling Kami tidak mengenal orang itu Aku Jawab Senapati itu Aku lemah warah termangu M. mangu Namun ia tidak dapat begitu saja M. M. percayainya Karena itu M. A. K. katanya Bukan berarti aku diliputi oleh kecurigaan Tetapi kehadirannya yang tepat bersamaan dengan kedatangan kalian M. emang pantas dicurigai Senapati itu menarik nafas dalam-dalam Namun kemudian katanya Segalanya terserah kepada aku Tetapi sebenarnya lah bahwa kami tidak mengenali orang itu Aku termangu-mangu sejenak Namun kemudian katanya Baiklah untuk sementara kami akan M. N. irahkan tubuh aku sangling Kemudian kami akan M. M. buat pertimbangan-pertimbangan baru tentang para prajurit kalian Senapati itu mengangguk-angguk Katanya, kami dapat mengerti aku Aku emang dapat M. M. bayangkan Bahwa sekelompok kecil prajurit sangling telah bersiap di tengah-tengah hutan dengan senjata yang akan dapat dibagikan kepada kawan-kawan mereka jika para tawanan itu kami bawa kembali Aku tentu M. M. bayangkan bahwa bersama dengan orang itu Kami akan kembali mengepung pada pokan ini Orang itu berhenti sejenak Lalu, tetapi jika demikian aku Orang itu justru tidak akan menampakkan dirinya lebih dahulu seperti sekarang ini Aku lemah warah mengerutkan keningnya Katanya, panggerai tamu cukup tajam Tetapi aku harus berpikir lebih dahulu Senapati sangling itu hanya dapat mengangguk-angguk Ia emang tidak dapat emang aksakan kehendaknya kepada aku lemah warah Apalagi senapati itu emang pernah mendengar sikap dan pendirian aku lemah warah Karena itu, maka ia pun hanya akan menerima saja apa yang akan diserahkan oleh aku lemah warah kepadanya Ternyata aku lemah warah hanya akan menyerahkan tubuh aku sangling Agaknya aku lemah warah masih merasa kurang mapan jika ia harus menyerahkan para prajurit sangling yang tertawan yang jumlahnya cukup banyak Meskipun kehadiran para tawanan itu terasa mengganggu Setidak-tidaknya lemah warah harus menyediakan makan ia yang cukup banyak untuk mereka Senapati sangling itu tidak menolak Dengan penuh penghormatan tubuh aku sangling itu diterimanya Kemudian dibaringkannya di dalam keretanya Senapati itu ternyata sebagaimana dikatakannya Akan segera em meninggalkan tempat itu Tubuh aku sangling itu harus segera diselenggarakan sebagaimana seharusnya Jadi kalian akan segera meninggalkan tempat ini bertanya aku lemah warah Ampun aku, berkata senapati itu Hemba tidak dapat menunda lagi Baiklah, berkata aku, lakukanlah yang baik bagi tubuh aku sangling itu Aku lemah warah itu pun berhenti sejenak Lalu, senapati Apa rencanamu kemudian? Tanda tanya Senapati itu termangu emangu Namun kemudian katanya Apa yang baik menurut pertimbangan aku? Menurut pendapat hamba, maka hamba harus segera menyampaikan laporan kepada seri baginda di kediri Aku lemah warah itu mengangguk-angguk Katanya, nampaknya kau jujur Hal itulah yang seharusnya aku lakukan Jangan ada yang kau sembunyikan Jika kau datang Lebih dahulu dari aku, teolong Katakan dengan jujur apa yang kau ketahui Memang tidak ada yang lebih baik daripada mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi Dan Hemba emang akan melakukannya, berkata senapati itu Aku lemah warah emangangguk-angguk Sebenarnya ia pun berpendapat Bahwa peristiwa ini harus segera dilaporkannya Tetapi ia tidak akan dapat meninggalkan pada pokan itu segera Apalagi dengan kehadiran orang yang mengaku guru Aku Sang Ling itu Namun ia yakin bahwa di kediri hal itu akan sampai kepada Pangeran Singanar pada pula Aku lemah warah berharap Bahwa Pangeran Singanar pada akan berusaha untuk melihat keadaannya tidak sekedar dari laporan senapati Sang Ling Demikianlah, maka sejenak kemudian maka sekelompok kecil prajurit itu pun telah minta diri Mereka pun kemudian mulai bergerak meninggalkan pada pokan itu Sementara itu Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat masih berada di panggungan di sebelah pintu gerbang M. Engawasi orang yang mengaku guru Aku Sang Ling itu Ternyata orang itu masih tetap duduk di bawah sebatang pohon yang rindang Bahkan orang itu agaknya sedang terkantuk-kantuk Ketika pintu gerbang dibuka, maka perhatian Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat memang tertuju ke pintu gerbang itu Untuk beberapa saat mereka tidak emang perhatikan orang yang duduk di bawah pohon dan terkantuk-kantuk itu Dalam pada itu maka iring-iringan yang terdiri dari prajurit Sang Ling Ye Ang jumlahnya tidak begitu banyak itu pun kemudian telah keluar dari pintu gerbang Mereka emang bawa tubuh Aku Sang Ling Ye Ang dibaringkannya di dalam kereta yang ditarik dengan kuda Demikian prajurit terakhir keluar dari regol, maka pintu itu pun telah ditutup dan diselarak kembali Aku lemah warah setelah melepas pasukan kecil dari Sang Ling itu pun segera naik ke panggungan pula Selain untuk melihat iring-iringan itu meninggalkan pintu gerbang, M. A. K. Aku pun ingin melihat orang yang duduk bersandar pohon agak jauh dari dinding pada pokan Tetapi Aku itu terkejut ketika ia emang melihat orang yang mengaku guru Aku Sang Ling itu emang hentikan iring-iringan itu Dengan serta merta ia bertanya kepada Mah Isamurti dan Mah Isapukat, apa yang dilakukannya? Entahlah, jawab Mah Isamurti terbata-bata Kami tidak melihat kapan orang itu berdiri dan melangkah mendekati iring-iringan itu Berkata Mah Isapukat, tiba-tiba saja ia sudah berada di depan iring-iringan itu Mungkin pada saat perhatian kami tertuju kepada iring-iringan itu selagi masih berada di dalam pintu gerbang, berkata Mah Isamurti Memang mungkin, desis Mah Isapukat Ketiganya pun kemudian diam Perhatian mereka tertuju sepenuhnya kepada orang yang menghentikan iring-iringan itu Demikian pula para prajurit lemah warah dan penghuni pada pokan sur tantal yang berada di atas panggungan Mereka tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan oleh orang yang menghentikan iring-iringan itu Namun agaknya terjadi sedikit ketegangan di antara mereka Namun akhirnya mereka yang berada di atas panggungan di dalam dinding pada pokan itu M mendengar, jika kalian berkeberatan, maka aku akan M-M bakar kalian semuanya menjadi abu Senapati yang M-M impin prajurit sang ling itu termangu M-mangu Namun dengan lantang pula ia M menjawab, kami tidak akan takut seandainya kami semua harus menjadi abu Meskipun demikian, aku akan M-M berimu kesempatan Tetapi jangankah sentuh tubuh itu Orang yang mengaku guru aku sang ling itu termangu M-mangu Sejenak ia terdiam Namun K-M Udian katanya, aku minta izin untuk merabahnya, karena aku gurunya Aku tidak akan berbuat apa-apa Senapati yang M-M impin pasukan sang ling itu M menjadi ragu-ragu Namun kemudian katanya, jangan kau langgar Kata-katamu Meskipun kau berilmu setinggi langit, tetapi kami adalah abdi yang setia Yang dapat M-M ngorbankan apa saja meskipun aku sudah meninggal Orang itu tidak menjawab Tetapi didekatinya kereta yang M-M bawa tubuh aku sang ling itu Beberapa orang prajurit telah siap dengan senjata mereka di tangan Orang itu kemudian M-M ni ingkap kain yang menutup tubuh aku sang ling pada wajahnya Dipandanginya wajah yang pucat dan M-M biku itu Tidak ada kata yang terucapkan Aku lemah warah, mah isa murti dan mah isa puka telah M-M pertajam penglihatan mereka Meskipun M-M mereka tidak M melihat dengan jelas Namun mereka dapat M menangkap pungkapan kepahitan perasaan orang itu Bahkan ketiganya melihat orang itu mengusap matanya Sebenarnya lah para prajurit sang ling yeang berdiri dekat dengan orang itu melihat air yang mengembun di matanya Bahkan mereka yang berdiri di sebelah meni ebelah mendengar orang itu berkata Kenapa kau berkisar dari kebenaran Tubuh yeang M-M biku itu tetap M-M biku Orang itu kemudian meletakkan telapak tangannya pada dahi tubuh yang M-M biku itu sambil berkata Semoga ada juga yeang baik yang pernah kau lakukan Orang itu pun kemudian melangkah surut Sekali lagi ia mengusap matanya Katanya kepada senapati, cukup Bawalah aku umu Aku tidak pernah mengajarinya berbuat sebagaimana dilakukannya Tiba-tiba saja senapati yeang M-M impin pasukan kecil itu mengangguk hormat Katanya, maaf kisanak Jika benar kisanak guru dari aku Doakan agar hari-harinya cerah di seberang kehidupan yeang fana ini Bawalah, desis orang itu Sekali lagi senapati itu M-M ngangguk hormat Kemudian ia pun M-M berikan perintah kepada pasukannya untuk bergerak Sejenak kemudian M-AK kaki-kaki kuda itu pun mulai bergerap Tetapi tidak terlalu cepat Semakin lama iring Iringan itu menjadi semakin jauh dan akhirnya hilang di balik batang-batang perdu di kejauhan Yang masih berdiri di tempatnya adalah orang yeang mengaku guru aku sangling itu Namun beberapa saat kemudian orang itu telah melangkah M-M menjauhi pintu gebang Kembali ke tempat ia duduk bersandar di bawah sebatang pohon Nampaknya orang itu berkata sebenarnya Berkata aku lemah warah Apapun dapat dilakukannya Desis mah isapukat Ia dapat M-M pergunakan kere yeang kasar dan yeang halus Namun menilik sikap senapati itu Agaknya orang itu M-M bersikap jujur Nampaknya M-M demikian Sahut mah isapurti Tidak ada tanda-tanda ia berbuat sesuatu atas tubuh aku Namun yang nampak adalah peniesalan Aku lemah warah termangu M-M sejenak Namun kemudian katanya Kita tunggu saja Apa yang dilakukannya Ia pun agaknya menunggu Desis mah isapurti Jika ia sekali lagi datang untuk M-M Entah saudara seperguruan aku Maka kita akan M-M berikannya Berkata aku itu Mah isapurti dan mah isapukat M-M ngangguk-angguk Namun ketiga orang itu terkejut Orang yang duduk di kejauhan itu Seolah-olah M mendengar pembicaraan M mereka Karena itu Maka tiba-tiba saja orang itu bangkit berdiri Dan berjalan menuju ke pintu gerbang Bagaimanapun juga aku lemah warah harus berhati-hati Demikian pula mah isapurti dan mah isapukat Mereka dengan segera telah M-M persiapkan segenap ilmu yang ada di dalam diri M mereka Namun orang itu sama sekali tidak M-M berikan kesan untuk melakukan kekerasan Ia berjalan dengan lesu Sekali-sekali kepalanya justru tertunduk Beberapa langkah dari pintu gerbang ia berdiri Ia pun kemudian telah menengadahkan kepalanya Sambil berkata Aku Apakah aku sudah mengambil keputusan tentang muridku yang seorang? Aku lemah warah termangu M-M mangu Lalu ia pun bertanya Kenapa kau begitu bersungguh-sungguh ingin melepaskan muridmu yang seorang itu? Ia tidak bersalah meskipun ia kasar seperti Ye Ang pernah aku katakan kepadamu Aku yakin hal itu Ia tentu terpengaruh oleh aku Sang Ling Ye Ang sesat itu Bagaimanapun juga ia sudah melakukan kesalahan di sini Berkata aku lemah warah pula Aku M-M ngerti Jawab orang itu Tetapi jika ia berada di tanganku Aku sanggup untuk M-M perbaikinya selagi belum terlambat Tetapi jika ia tidak berada di tanganku Sekali ia terperosok ke dalam langkah yang sesat sadar atau tidak sadar Maka biasanya akan sulit untuk M mencari jalan kembali Orang yang demikian akan mencari keseimbangan hidupnya dengan langkah-langkah yang kurang diperhitungkannya Mungkin karena dendam Mungkin karena harga diri Atau mungkin karena ia tidak melihat jalan lain Ye Ang pantas ditempuhnya Kadang-kadang orang Ye Ang demikian akan merasa dirinya tidak berharga lagi dan M rasa tersisih Karena itu Maka ia berusaha M-M balas dendam kepada sasaran yang manapun Juga sasaran yang salah Aku lemah warah termangu M-Mangu Di luar sadarnya ia berpaling kepada Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat Namun agaknya kedua anak muda itu pun tidak tahu keputusan apakah yang sebaiknya dijatuhkan menanggapi permintaan orang itu Apalagi mereka M-N nyadari bahwa kewenangan sepenuhnya ada di tangan aku Orang itu pun kemudian bangkit dengan susah payah Selangkah demi selangkah ia berjalan Tubuhnya M-Mang masih terlalu lemah Namun ia berjalan terus Ia M-Mang ingin meniongsong satu keadaan baru Apakah itu akan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Ia sudah merasa jemuh dengan keadaannya itu Diiringi oleh Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat Maka orang itu telah dibawa ke Regol Padepokan Beberapa orang prajurit mengamatinya dengan pertanyaan yang meloncat di dalam hati Untuk apa orang itu dibawa ke Regol Namun eh meskipun agak lama Orang itu telah mencapai Regol Padepokan Mah Isa Murtilah yang kemudian naik ke panggungan lebih dahulu Dan melaporkan bahwa saudara seperguruan Aku Sang Ling telah dibawanya Apakah ia dapat naik kemari bertanya Aku Tubuhnya masih lemah Aku Jawab Mah Isa Murti Aku termangu-mangu Namun kepercayaannya kepada guru Aku Sang Ling itu menjadi semakin tebal Karena itu, maka ia pun kemudian M-M merintahkan Buka pintu Regol Aku akan bertemu dengan orang itu Aku, desis Mah Isa Murti Emati Aku, berkata Aku Tetapi Aku Ye Ekin bahwa orang itu tidak akan berbuat apa-apa Mah Isa Murti tidak menjawab lagi Ia pun kemudian Mengikuti Aku itu turun dari panggungan di sebelah Regol Ketika ia berada di belakang Regol Ternyata prajurit Ye yang mendapat perintah untuk M-M buka itu pun ragu-ragu Tetapi sekali lagi Aku berkata Buka pintu itu Prajurit yang bertugas tidak membantah Pintu Regol itu pun kemudian telah dibukakannya Marilah, berkata Aku lemah warah kepada saudara seperguruan Aku Sang Ling Lalu ditunjukkan orang yang berada di luar Regol itu sambil bertanya Apakah kau mengenal orang itu? Orang itu termangu-mangu sejenak Namun kemudian bibirnya berdesis Guru Aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam Ternyata orang itu M-Mang Guru Aku Sang Ling Orang yang berdiri di luar Regol itu M-Mandanginya dengan perasaan iba Bahkan kemudian ia pun melangkah maju meni ongsong muridnya yang lemah itu SM mentara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengawasi peristiwa itu dengan sikap Ye yang berhati-hati sekali Ketika orang Ye yang berada di luar Regol itu berdiri selangkah di hadapan saudara seperguruan Aku Sang Ling Maka orang itu pun telah menjatuhkan dirinya dan berjongkok di hadapan gurunya itu sambil berdesis Anpun guru Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan sebenarnya Aku tidak tahu apakah langkahku ini benar atau salah Tetapi aku telah berusaha M-M-B-Lakakang Mas Aku Untuk beberapa saat Aku lemah warah M-M buat pertimbangan di dalam hatinya Namun agaknya nuraninya tidak berkeberatan jika ia M-M nyerahkan saudara seperguruan Aku Sang Ling Menurut pengamatannya, orang yang mengaku gurunya itu telah mengatakan dengan sikap terbuka yang jujur Karena itu, tiba-tiba saja Aku itu berdesis Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Bagaimana pendapatmu jika aku serahkan saja orang itu kepada gurunya? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berpandangan sejenak Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata Apakah aku percaya sepenuhnya kepada orang itu? Aku lemah warah mengangguk Katanya, ya, aku percaya kepadanya Nampaknya ia bukan orang yang jahat Ia bukan pula orang yang M-M punya keinginan yang tamat Tetapi apakah ia tidak berbahaya? Bertanya Mahisa Pukat Apalagi jika saudara seperguruan Aku Sang Ling itu telah M mendapatkan kembali kekuatannya Aku kira ia cukup jantan Jawab Aku lemah warah Lalu, memang semua perhitungan akan dapat keliru Namun mudah-mudahan perhitungan kita kali ini benar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akhirnya hanya mengangguk-angguk saja Sementara itu, Aku lemah warah berkata Bahwa orang itu kemari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah turun dari panggungan dan pergi ke bilik yang dipergunakan untuk menyimpan saudara seperguruan Aku itu Kepada prajurit lemah warah yang bertugas menjaga orang itu Mahisa Murti berkata Perintah Aku lemah warah, kami harus M-M bawanya ke panggungan di atas regol Apakah ia mampu berjalan sampai ke regol? M-M bertanya penjaganya Agaknya ia akan dapat berjalan sendiri sampai di regol Jawab Mahisa Murti Prajurit itu tidak bertanya lebih lanjut Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M-M memasuki bilik orang Itu dan M-M ngatakan apa yang harus dikerjakan Kisanak Aku lemah warah minta Kisanak datang kepadanya Orang itu M memandang kedua anak muda itu dengan tajamnya Bahkan kemudian dengan nada rendah ia bertanya Untuk apa? Aku akan menjelaskan Jawab Mahisa Murti Apakah aku akan dihukum mati desak orang itu? Mahisa Murti menggeleng Dengan nada rendah ia Berkata, tidak ada hukuman yang akan dijatuhkannya Tetapi semuanya tergantung kepada aku Hukuman mati bagiku akan lebih baik daripada mengalami kehidupan yang sangat pahit Seperti ini, geram orang itu Marilah, Mahisa Murti sama sekali tidak menanggapinya Orang yang mengaku guru aku sangling telah Menarik orang yang berjongkok itu untuk berdiri Dengan suara lembut ia berkata Kau sudah berusaha untuk M-M bantu saudara seperguruanmu Itu adalah sikap yang baik Namun ternyata saudara seperguruanmu itulah yang telah M-M ngecewakan kau Apakah, yang sebenarnya sudah dilakukannya guru? Sejak semula M-M sudah terasa pada penggerai taku bahwa ada sesuatu yang kurang matan Tetapi aku tidak melihatnya langsung Karena itu aku M-M yang kabahwa penggerai taku itu hanya sekedar gambaran yang kabur dari seorang saudara seperguruan Desis muridnya itu Namun agaknya M-M ada yang tidak wajar pada aku sangling Sudahlah, berkata gurunya, kita tidak perlu M-M persoalkannya di sini Kita akan M-M intadiri Aku lemah warah ternyata seorang aku yang baik Tanpa kebesaran jiwanya, maka kau tidak akan dilepaskannya Muridnya M-M ngangguk-angguk Ketika ia berpaling, maka dilihatnya dua orang anak muda yang berdiri tegak M memandanginya pula Orang itu M menarik nafas dalam-dalam Katanya, anak-anak muda yang luar biasa Ternyata M-M miliki berbagai ilmu yang jarang ada bandingnya Keduanya mampu Menghisap tenagaku sehingga rasa-rasanya aku M memang menjadi lumpuh Meskipun aku sempat M-M bakar beberapa bagian dari kulitnya, namun keduanya masih dapat mengatasinya Bahkan keduanya sengaja M-M biarkan dirinya tersentuh oleh apiku Meskipun apiku M-M bakar kulitnya, tetapi kekuatanku pun dengan cepat surut, sehingga akhirnya aku jatuh tanpa mampu untuk bangkit lagi Gurunya M-M ngangguk-angguk Katanya, keduanya pantas mendapat pujian dengan jujur Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menyahut sama Sekali Tetapi seperti aku lemah warah, maka orang itu M memang benar-benar M-M ujinya Bukan sekedar begitu saja meluncur dari bibirnya karena ia sudah mendapat kebebasan Sementara itu, guru aku sangling itu pun berkata kepada aku lemah warah, sudahlah aku Aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga Aku telah menyerahkan kembali muridku yang satu ini Mudah-mudahan aku belum terlambat Silahkan kisanak, berkata aku lemah warah, aku akan ikut berdoa, semoga kisanak berhasil Guru aku sangling itu pun kemudian minta diri Dengan nada rendah ia berkata, aku eminta diri Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik tanpa nafas permusuhan sama sekali Baiklah kisana Tempatku jelas, lemah warah, jawab aku lemah warah itu Sejenaka emudian, maka kedua orang itu pun telah siap untuk berangkat Namun orang yang masih lemah itu sempat juga berbicara kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Aku kagum akan kelebihan kalian dalam umur kalian yang masih sangat muda Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab Tetapi wajah mereka tidak lagi em bayangkan ketegangan dan apalagi permusuhan Demikianlah maka kedua orang itu telah bergeser meninggalkan pada pokan itu setelah sekali lagi em intadiri kepada aku lemah warah Dengan sabar guru aku sangling itu em memapah muridnya ye yang masih sangat lemah Namun nampaknya keduanya sama sekali tidak mendendam Meskipun telah terjadi sesuatu yang pahit di pada pokan itu Untuk beberapa saat aku lemah warah masih tetap berdiri tegak Dipandanginya kedua orang ye yang berjalan semakin lama semakin jauh itu Bahkan kemudian katanya, orang itu em memang merasa kehilangan aku sangling Tetapi kehilangan itu tidak saja baru terjadi saat aku terbunuh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak begitu em ngerti maksudnya Sehingga aku itu em menjelaskan Orang itu merasa kehilangan sejak aku sangling telah em meninggalkan jalan ye yang benar sesuai dengan ajaran burunya Sejak aku sangling terjerumus ke dalam kesusatan Maka gurunya em rasa kehilangan Demikianlah, maka ketika kedua orang itu telah hilang Aku lemah warah telah melangkah em memang asuki pintu gerbang pada pokan diikuti oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Para prajurit yang bertugas di pintu gerbang itu pun telah em menutup pintu itu kembali Aku lemah warah ye yang berjalan semakin dalam memasuki pada pokan itu tiba-tiba telah berhenti Dipandanginya sebuah barak yang panjang yang dijaga oleh sekelompok prajurit dengan senjata telanjang Barak itu berisi tawanan prajurit sangling yang cukup banyak jumlahnya Sehingga diperlukan kekuatan ye yang em memang adai untuk menjaganya Dengan demikian maka sebagian kekuatan prajurit lemah warah telah terikat pada barak itu Seandainya ada bahaya ye yang mendatangi pada pokan itu Maka tidak semua kekuatan dapat dikerahkan Karena sebagian dari mereka harus menjaga para tawanan Karena mereka itu para tawanan yang cukup banyak jumlahnya itu akan dapat merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan Jika mereka pada suatu saat dengan serta merta berusaha untuk melepaskan diri Maka mereka akan dapat menjadi bahaya yang sebenarnya Dalam pada itu aku lemah warah pun berkata Mereka akan aku serahkan kembali kepada para senapati dari sangling Nampaknya guru aku sangling itu tidak akan Em manfaatkan mereka Dengan demikian kita akan bebas dari beban meniediakan makan untuk mereka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata Agaknya itu merupakan satu sikap yang paling baik aku Karena bagaimanapun juga mereka tidak akan dapat ingkar dari satu kenyataan Bahwa pasukan lemah warah ternyata jauh lebih kuat dari pasukannya Apalagi tanpa aku sangling dan saudara perguruannya yang kedua-duanya sudah dikalahkan Aku sangling justru telah gugur dalam pertempuran itu Dengan demikian maka aku lemah warah pun telah Mengambil keputusan di dalam hatinya Bahwa para tawanan itu pun akan dilepaskan Namun mengenai kibuyuk bapang Agaknya aku masih M.M. punya pertimbangan tersendiri Hampir di luar sadarnya Maka aku lemah warah telah M. langkah ke arah barak yang panjang itu Dua orang prajurit yang ada di sebelah M.N.I. Belah pintu pun mengangguk hormat Buka pintunya Berkata aku lemah warah Aku akan M. asuk bertanya prajurit yang bertugas Itu Ya, aku akan menemui senapati Yeang tertinggi Yeang Ada di antara mereka Berkata aku Kedua prajurit yang bertugas itu saling berpandangan Namun mereka M.M.ang tidak akan dapat M.M. bantah Karena itu, maka mereka pun telah mengangkat selarak pintu dan M.M. bukanya Beberapa orang Yeang berada di dalam dan kebetulan dekat dengan pintu yang tiba-tiba terbuka itu telah bersiap Naluri ke prajuritan M.M. mereka telah M.M. buat mereka bersiaga menghadapi segala kemungkinan Namun ketika M.M.M. melihat aku lemah warah M.M. memasuki barak itu bersama dengan dua orang anak muda yang M.M. miliki kemampuan yang jarang ada duanya itu Maka mereka pun telah bergeser surut Sejenak aku lemah warah M.M. mandangi orang-orang yang tertawan itu Keadaan mereka M.M. memang tidak begitu baik Para prajurit lemah warah tidak M.M. punya cukup persediaan pakaian Seandainya ingin M.M. berikannya kepada prajurit sangling Yeang Pakaiannya terkoyak dalam pertempuran Karena itu maka aku semakin berketetapan hati untuk M.M. dirahkan kembali Para prajurit sangling itu kepada pemimpin tertinggi Yeang masih ada di sangling M.M. wakili aku Yeang telah terbunuh itu Setelah melihat-lihat keadaan para tawanan itu sejenak Maka aku pun berkata kepada prajurit sangling yang berdiri di hadapannya Siapakah senapati tertinggi dari prajurit sangling Yeang ada di sini? Senapati dari pasukan ketiga Jawab prajurit itu Katakan kepadanya bahwa aku lemah warah ingin berbicara Perintah aku Prajurit itu pun kemudian M.M. meninggalkan aku dan Melangkah mencari senapati dari pasukan ketiga seperti yang dikatakannya Ternyata senapati yang baru duduk merenungi nasib Nia itu terkejut Ketika prajurit itu M.M. beritahukan bahwa aku lemah warah berada di barak itu Dan M.M. manggilnya menghadap Senapati itu M.M. benahi dirinya Kemudian Nia pun mendapati aku lemah warah Yeang sudah berada di luar pintu Senapati itu M.M. memang ragu-ragu untuk melangkah keluar ketika dilihatnya dua orang penjaga di luar pintu Namun aku telah M.M. berikan isyarat kepadanya agar senapati itu datang kepadanya Senapati itu pun mendekat dengan dada yang berdebar-debar Tetapi bagaimanapun juga ia adalah seorang senapati besar bagi sangling Karena itu, maka ia pun masih juga bersikap sebagai seorang prajurit Ketika senapati itu telah berdiri di hadapan aku, maka ia pun telah mengangguk hormat Aku M.M. merlukan kau, berkata aku lemah warah Hamba aku, jawab senapati itu, apakah Yeang dapat hamba lakukan Senapati, berkata aku lemah warah, aku ingin M.M. intap pertolonganmu untuk pergi ke sangling Sebagaimana dua orang prajurit yang pernah aku perintahkan ke sangling pula Tetapi tugasmu tidak sekedar M.M. beritahukan kepada pemimpin yang kini M.M. megang pemerintahan Di sangling siapapun orangnya sebelum diangkat aku yang baru Kau harus berbicara dengan pemimpin di sangling itu untuk tugas yang cukup berat Senapati itu M.M. ngerutkan keningnya Namun kemudian katanya, tugas apakah Yeang harus hambamban Senapati, suara aku menjadi rendah Aku berniat untuk M.M. nirahkan para tawanan itu kepada pemimpin pemerintahan tertinggi sangling sekarang Aku kira sudah tidak ada lagi persoalan antara lemah warah dan sangling Setelah aku sangling terbunuh Setelah para tawanan itu kami serahkan Maka kami akan M.M. berikan laporan kepada seri baginda di kediri Senapati itu terkejut Seakan-akan ia tidak yakin akan pendengarannya Namun aku lemah warah berkata lebih lanjut Karena itu, aku ingin M.M. merintahkan kau dan satu atau dua orang prajuritmu Yang paling kau percaya untuk pergi ke sangling M.M. bicarakan rencana ini Tetapi ingat, bahwa kau adalah seorang prajurit Karena itu maka kau harus dapat M.M. megang rahasia ke prajuritan Penirahan ini masih dalam tataran pembicaraan Karena itu, kau tidak perlu M.M. beritahukan kepada seorang pun di antara kalian Namun segala sesuatunya terserah kepadamu Apakah kau masih tetap berpegang pada martabat ke prajuritanmu atau tidak? Senapati itu M.M. ngangguk hormat Katanya dengan suara bergetar, kemurahan hati aku benar-benar tidak M.M. sangka Apa yang aku tipahkan, M.M. akan melakukannya Sementara itu M.M. akan tetap berpegang pada laku seorang prajurit M.M.M. akan memegang rahasia ini sampai saatnya Rahasia ini dapat dibuka bagi kawan-kawan M.M.M.M. Terima kasih, berkata aku Lalu, mungkin kalian telah mendengar bahwa tubuh aku sangling telah dibawa Kembali oleh para prajurit sangling yang masih berada di pakun Senapati itu mengangguk-angguk Namun dari wajahnya M.M. mancar harapan bagi satu keadaan yang lebih baik dari yang mereka sandang pada saat itu Sejalan dengan kekagumannya terhadap kebesaran jiwa aku lemah warah Dalam pada itu maka aku lemah warah itu pun kemudian berkata Baiklah, kembalilah ke barakmu Besok kau dapat berangkat bersama dua orang yang kau tunjuk Tetapi kau harus menunggu aku M.M. manggilmu Hamba aku, jawab senapati itu Hamba akan menjalankan segala perintah aku Perjalanan pasukan ye yang M.M. bawa tubuh aku Sangling itu tentu tidak akan dapat terlalu cepat Jika kau besok berkuda menyusul iring-iringan itu Maka kau akan sampai ke pakun sangling dengan selisih waktu yang tidak akan terlalu lama Berkata aku lemah warah Tetapi agaknya iring-iringan itu tidak akan berhenti di perjalanan Sahut senapati itu Aku lemah warah mengangguk Jawabnya, ya Mereka tentu akan berjalan terus meskipun malam hari Justru karena mereka M.M. bawa tubuh aku sangling Namun demitian agaknya akan lebih baik bagimu Kau datang setelah iring-iringan itu Mapan di pakun sangling Karena kau akan M.M. nyampaikan persoalan baru kepada para pemimpin sangling Hamba aku, jawab senapati itu Hamba akan menjalankan perintah yang manapun Sekarang kembalilah kepada kawan-kawanmu Ingat, belum waktunya kau mengatakan kepada siapapun juga sebelum semuanya selesai dibicarakan dan mendapat kesimpulan Pesan aku Demikianlah, maka senapati itu pun telah kembali masuk ke dalam baraknya Beberapa orang M.M.M. ingin segera mengetahui apakah yang dibicarakannya dengan aku Namun senapati itu menjawab, keadaan kita pada Umumnya, aku ingin mendengar jika ada keluhan-keluhan di antara kita Banyak sekali, sahut seorang prajurit Ya, desis senapati itu, aku sudah menyampaikannya Juga tentang keadaan pakaian kita Tetapi prajurit lemah warah sendiri tidak memiliki pakaian rangkap di sini Para prajurit itu termangu-mangu Seorang di antara mereka berkata, lalu apa artinya keluhan-keluhan kita itu? Setidak-tidaknya aku lemah warah sudah mendengarnya, jawab senapati itu Beberapa orang M.Asih akan menanyakan beberapa hal tentang pertemuan itu Tetapi senapati itu berkata, sudahlah Aku akan tidur sambil menunggu putara nasib Kita akan meniarah kepada nasib bertanya seorang perwira muda Ye Ang M.M. Impin sekelompok prajurit Senapati Ye Ang sudah mulai melangkah itu tertegun Katanya, bagus Nada pernyataanmu itu adalah salah satu gejolak perjuangan yang tinggi Tetapi kita tidak boleh menolak keniatan yang berlaku atas kita sekarang ini Apakah Ye Ang dapat kita lakukan? Berbuat sesuatu, jawab perwira muda itu Kita akan M.M. Ikirkannya Jika kesempatan itu datang, kita akan berbuat sesuatu Tetapi sesuatu itu apa bertanya senapati itu Setidak-tidaknya kita tidak berpangku tangan menunggu ajal kita di sini tanpa berbuat dan berusaha Berkata perwira muda itu Lalu, apakah tidak pernah melintas di dalam menak kita untuk berusaha melarikan diri Atau M.M. berontak melawan prajurit lemah warah yang sombong itu Kita M.N.I. arah pada saat kita masih M.M. menggenggam senjata Jawab senapati itu Satu langkah Ye Ang salah Saat itu kita tidak sempat M.M. buat perhitungan yang cermat dan mapan Sekarang kita berkumpul di barak ini Kita dapat berbicara dengan tenang untuk menemukan satu tindakan yang paling baik yang dapat kita lakukan Berkata perwira itu Satu usaha Ye Ang sia-sia Jawab senapati itu Tetapi kita sudah berusaha Apakah Ye Ang kita dapatkan dengan duduk bertopang dagu atau berbaring sambil berangan-angan bertanya perwira muda itu Memang tidak ada Tetapi apakah kita melupakan satu kemungkinan yang tidak dapat diperhitungkan oleh seseorang bertanya senapati itu Apa bertanya perwira muda itu Kemurahan yang maha agung atas kita Jawab senapati itu Itu adalah pangkal kelemahan kita Itu tidak ada Bedanya dengan pasrah kepada nasib Jawab perwira itu Kita harus berusaha Tidak ada sesuatu Ye Ang kita dapatkan tanpa berusaha Senapati itu Menarik nafas dalam-dalam Lalu katanya Kau benar Tetapi tidak tergesa-gesa Kita harus melihat suasana Menunggu sampai saatnya M.R.K.M.M. menggalah leher kita sahut perwira muda itu Senapati itu tidak menjawab Ia pun kemudian meninggalkan perwira muda yang kecewa itu Para prajurit Ye Ang mendengar pembicaraan itu M.M. punya tanggapan yang berbeda-beda Sebagian dari mereka M.M.M. menganggap bahwa betapapun juga Mereka tidak dapat melepaskan diri dari keadaan Ye Ang M.M.M.M. melenggu mereka Jika mereka berbuat sesuatu untuk melepaskan diri Maka hal itu tidak lebih dari satu tindakan bunuh diri karena keputus asaan Namun beberapa orang yang lain menganggap Bahwa hanya karena kekuatan mereka serta usaha mereka sajalah keadaan mereka akan berubah Memang sudah diperhitungkan bahwa akibat yang lain adalah kematian Namun kematian bukan sesuatu Ye Ang harus ditakutkan oleh seorang prajurit Tetapi ketika sebuah pertanyaan M.M.M. muncul di lubuk hati mereka Kenapa mereka menierah hati M.M.M.R. kapun M menjadi hambar Namun dem I kian, ia masih tetap M.R. haasiakan kepada siapapun Sebagai mana dipesankan oleh akualemah warah Dalam pada itu senapati dari pasukan ketiga Ye Ang merupakan senapati tertinggi Di antara pasukan sangling yang tertawan itu Tengah M.M.M. persiapkan dirinya untuk pergi ke sangling Ia sedang eme milih di antara para prajuritnya yang paling baik untuk mengawaninya pergi ke sangling. Kecuali orang itu harus prajurit yang baik, orang itu pun harus masih tetap bersikap sebagai seorang prajurit pula. Akhirnya senapati itu eme nemukan beberapa orang yang akan dipilihnya besok jika saatnya sudah tiba. Sementara ia sempat mengamati mereka di saat-saat terakhir menjelang jatuhnya pilihan. Namun dalam pada itu, seakan-akan perwira muda itu telah mengungkit persoalan di antara para tawanan. Ia telah menumpahkan perasaan kecewanya kepada semua orang yang ditemuinya. Kenapa kita tidak berusaha untuk lari, beberapa kali hal itu dikemukakan kepada beberapa orang kawannya. Seorang perwira lain yang lebih tua ternyata tidak senang mendengar ajakan itu. Dengan hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan, perwira itu berusaha eme menghentikan hasutan itu. Katanya, sudahlah. Mungkin sikapmu itu benar. Tetapi kau tidak akan dapat melakukannya dengan care seperti itu. Aku tidak mau eme niarah kepada nasib seperti ini, berkata perwira muda itu. Aku pun tidak berkata perwira yang lebih tua, tetapi kita tidak dapat ingkar dari kenyataan. Di sekeliling barak ini, prajurit lemah warah berjaga-jaga dengan ketat. Sementara itu di setiap sudut halaman, di setiap pintu dan di setiap lorong diawasi pula dengan keras. Bagaimana mungkin kita akan dapat lolos? Sedangkan seekor lalat pun tidak akan dapat lepas dari setiap pengawasan. Itu adalah sikap putus asa, geram perwira yang masih muda itu. Aku tidak mau eme niarah dalam keputus asaan. Meskipun seandainya aku akan mati dalam usaha eme larikan diri itu. Perwira yang lebih tua itu pun berusaha menjelaskan, bukan watak seorang prajurit untuk bertindak tergesa-gesa. Tanpa perhitungan. Seseorang yang eme-em pertimbangkan langkah-langkahnya bukan berarti berputus asa. Sedangkan mereka yang bertindak dengan tergesa-gesa sekedar karena dorongan perasaan, maka mereka tidak ubahnya seperti sedang eme-em bunuh diri. Aku tidak peduli, sahup perwira muda itu, aku akan melakukannya. Terserah kepada kalian, apakah kalian akan ikut bersama aku atau tidak. Perwira yang lebih tua itu pun menjadi jengkel. Karena itu maka katanya, jika kau eme-emang ingin eme-em bunuh diri, jangan membawa orang lain serta. Kecuali eme mereka yang dungu atau kehilangan akal seperti kau. Perwira yang muda itu menjadi marah. Tiba-tiba saja ia berdiri tegak di hadapan perwira ye yang lebih tua itu sambil eme-em bentak, tidak ada hakmu mengatur tingkah lakuku. Tetapi perwira ye yang lebih tua itu pun menjadi marah pula. Tidak kalah garangnya ia pun eme-em bentak, lihat dengan matamu. Siapa akuhi? Ternyata perwira ye yang masih muda itu menyadari dengan siapa ia berhadapan. Perwira itu bukan saja lebih tua umurnya, tetapi juga pangkat dan kedudukannya. Meskipun mereka telah menjadi tawanan, tetapi tataran keperajuritan tidak dapat mereka tinggalkan begitu saja. Karena itu, maka perwira ye yang lebih muda itu pun segera mengangguk hormat sambil berkata, Aku minta maaf. Perwira yang lebih tua itu tidak menjawab. Tetapi dari tatapan matanya ia seakan-akan eme-em engatakan bahwa perwira muda itu perlu mendapat peringatan ye yang lebih keras. Perwira yang muda itu pun kemudian beringsut meninggalkan perwira ye yang lebih tua itu. Meskipun ia sudah eme-eminta maaf, tetapi bukan berarti bahwa sikapnya berubah. Ia masih tetap ingin melarikan diri dari tempat itu. Namun betapapun perwira ye yang masih muda itu didorong oleh gejolak perasaannya, namun ternyata ia masih juga harus eme-em buat perhitungan-perhitungan. Ketika kemudian malam turun, maka dengan cermat ia eme-em perhatikan keadaan di luar dinding baraknya. Setan alas, geramnya ketika ia eme mendengar langkah mondare-mandir di luar dinding barak, kenapa mereka tidak diterkam iblis pada kepalanya. Seorang prajurit ia yang mendengarnya eme ngerutkan keningnya. Namun ia tidak mengatakan apa-apa, karena ia tahu apa yang akan dilakukan oleh perwira itu bersama beberapa orang prajurit yang dapat dihasutnya. Tetapi ternyata sampai menjelang pagi, perwira itu tidak mendapat kesempatan sama sekali. Para prajurit lemah warah di luar barak itu ternyata tidak pernah lengah sekejapun. Perwira itu mengumpat kasar. Malam itu tidak ada jalan baginya. Sehingga karena itu, maka ia harus menunggu lagi. Dan menunggu adalah sesuatu yang sangat menjemuhkan. Bahkan seolah-olah ia telah eme benarkan pendapat perwira yang lebih tua itu, bahwa mereka yang bertindak tergegesa tidak ubahnya sebagaimana sedang eme bunuh diri. Persetan, geram perwira muda itu, Tetapi mereka akan melihat bahwa pada suatu saat aku akan berteriak dalam kebebasan dengan suara tanpa terkekang. Dalam pada itu, senapati dari pasukan KE3 yang ikut tertawan telah bersiap-siap pula. Ia telah eme menentukan siapa yang akan dibawanya ke sangling hari itu. Menjelang matahari terbit, maka ia telah bersiap-siap. Tetapi ia masih belum eme eme beritahukan kepada orang yang telah dipilihnya. Sebenarnya lah, maka sejenak kemudian aku telah eme memanggilnya. Dua orang prajurit telah eme memasuki barak itu untuk menemui senapati dari pasukan ketiga. Perwira muda yang melihat dua orang prajurit eme memasuki barak itu tiba-tiba timbul gejolak di dalam hatinya. Rasa-rasanya kedua orang itu akan dapat dipergunakannya landasan untuk melarikan diri dari barak itu. Karena itu, maka ia pun telah mengikutinya. Tetapi ia telah terbentur lagi pada satu keniatan bahwa ia tidak akan dapat melakukannya. Beberapa orang prajurit sangling yang melihat sikapnya sama sekali tidak tertarik untuk melakukannya pula. Kedua prajurit lemah warah itu pun ternyata eme membawa senjata terhunus. Jika ia berbuat sesuatu dengan tiba-tiba atas kedua prajurit itu dengan licik dan berhasil eme membunuhnya, MAK apakah ia akan dapat keluar dari barak itu? Sekali lagi ia terbentur pada satu keharusan untuk eme membuat perhitungan. Perwira muda itu mengumpet. Tetapi ia tidak dapat menghindar. Ia eme memang harus eme membuat perhitungan untuk menentukan langkah-langkahnya. Sebagai seorang prajurit, maka hal itu eme merupakan bagian dari setiap langkahnya. Namun dalam kegelapan alar, maka perwira muda itu telah mencoba untuk ingkar bahwa perhitungan itu perlu bagi setiap tindakannya. Ia menganggap perhitungan eme merupakan sikap yang lemah. Tetapi akhirnya ia sendiri tidak dapat meninggalkan perhitungan itu. Senang atau tidak senang? Saat itu pun ternyata perwira muda itu harus mengurungkan niatnya. Dan ternih yang keembali kata-kata perwira yang lebih tua daripadanya, bukan watak seorang prajurit untuk bertindak tergesa-gesa tanpa perhitungan. Persetan, geramnya. Namun ia tidak berbuat apa-apa. Bahkan ia tidak mengikuti kedua prajurit lemah warah itu lebih jauh. Sementara itu, kedua prajurit itu telah menemui senapati dari pasukan ketiga. Ia pun segera menyampaikan perintah aku lemah warah, bahwa senapati itu telah dipanggilnya. Sekarang bertanya senapati itu. Ya, sekarang, jawab salah seorang prajurit lemah warah itu. Senapati itu eme memang sudah siap. Karena itu, maka tanpa banyak persoalan senapati itu pun eme mengikuti keduanya keluar dari barak. Di sebelah barak yang lain aku lemah warah sudah menunggu. Ketika senapati itu eme menghadap dan mengangguk hormat, maka aku itu pun kemudian bertanya, Apakah kau sudah menemukan orang-orang yang pantas kau bawa serta? Hamba aku. Dua orang prajurit yang menurut pendapat hamba akan dapat mengawani hamba. Bukan saja sekedar kawan perjalanan. Tetapi rasa-rasanya pendapat mereka pun akan banyak yang sejalan dengan pendapatku dalam beberapa hal. Dalam hubungan keprajuritan eme mereka bersikap sebagai prajurit yang baik dan patuh. Aku lemah warah mengangguk-angguka. Lalu katanya, biarlah keduanya dipanggil. Senapati itu pun kemudian telah eme memberikan dua nama dari pasukan ketiga KA Lompok 2. Seorang di antara prajurit itu adalah seorang perwira yang memimpin kelompok itu. Ternyata bahwa ketika kedua orang prajurit itu dipanggil, agaknya telah menarik banyak perhatian. Beberapa orang kawan-kawannya saling bertanya-tanya, Kenapa kedua orang itu juga dipanggil sebagaimana senapati dari pasukan ketiga? Kedua orang prajurit itu sendiri telah terkejut pula karenanya. Tetapi eme mereka tidak dapat mengelak. Ketika pemimpin kelompok itu bertanya untuk apa mereka dipanggil, prajurit lemah warah itu menjawab sambil menggelengkan kepalanya, Entahlah. Aku tidak tahu. Dengan jantung yang berdebar-debar maka keduanya telah mengikuti kedua prajurit lemah warah itu untuk menghadap aku. Apalagi ketika mereka melihat aku telah eme menunggunya bersama senapatinya. Demikian keduanya eme ngangguk hormat. Maka aku lemah warah pun telah eme merintahkan kepada senapati dari pasukan ketiga dari sangling itu, Katakan kepada eme mereka, apa yang harus eme mereka lakukan. Kedua orang prajurit itu menjadi semakin berdebar-debar. Namun senapati itu pun KM Udian telah menjelaskan tugas yang dibebankan kepada mereka. Seperti senapati itu pada saat pertama kali ia mendengar rencana itu, Maka rasa-rasanya kedua orang prajurit itu tidak yakin akan pendengarannya. Namun senapati itu agaknya dapat menangkap kebimbangan di hati kedua prajurit itu. Karena itu maka ia pun dengan hati-hati telah eme menjelaskan maksud aku lemah warah.